Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri, lindungi diri dan orang yang kita sayangi, ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, selasla jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Setelah buang air besar atau kecil. Sebelum dan setelah menceboki bayi. Sebelum dan setelah makan. Sebelum menyuapi dan menyusui bayi. Setelah bermain. Setelah menyentuh binatang. Saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman. Hindari berkumpul lebih dari 10 orang. Dan bila harus berada di tempat umum, jaga jaraknya sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo jaga penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian, simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolah raga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes, kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi, ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita akan perhatikan mengenai hal ini. WHO menyebutkan bahwa sampai beberapa hari yang lalu, bahwa kasus COVID ini begitu banyak, sudah sekitar 43 juta sekian confirm akan kasus ini. dan ada beberapa orang yang sudah meninggal 1 juta sekian. Nah kemudian kalau kita lihat di Indonesia sendiri, Jakarta menempati urutan yang pertama dengan 25 persen orang yang terkena COVID di Indonesia. Dan kalau kita perhatikan, ini adalah data yang kemarin, bahwa sudah ada dan masih ada terus penambahan. Dan ini menunjukkan bahwa COVID itu bukan hal main-main, dan ini adalah serius begitu ya. Dan sudah ada 13 ribu orang yang meninggal di Indonesia ini. Nah ini menunjukkan akan betapa seriusnya COVID itu. Namun tidak kalah serius bahwa ada orang-orang tertentu yang mengalami akan COVID ini, dan pagi hari ini ada dua orang yang mengalami sendiri akan sakit ini. Dan kita akan mendengar bagaimana pengalaman mereka. Dan ini menjadi pengalaman yang sangat berguna bagi kita baik nanti ketika kita ada orang-orang di sekitar kita yang kena, dan ya kita tidak mendoakan dan tidak mengharapkan bahwa kita kena, tetapi supaya bagaimana sih kalau ada orang-orang di sekitar kita kena itu, kita bersikap seperti apa. Nah yang pertama saya akan memperkenalkan Bapak Daniel Wongso. Beliau adalah seorang pengusaha dan juga dengan tiga anak. Beliau pernah mengalami atau kena COVID ini di awal-awal masuk Indonesia. COVID masuk Indonesia itu bulan Maret gitu ya. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi kondisi Pak Daniel waktu itu. Nah tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Daniel untuk lebih memaparkan apa yang sudah dialami. Silakan Pak Daniel. Baik. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Keselidih Pak Syam. Terima kasih pembukaan seminar kita. Dan selamat pagi Musa Petrus dan para narasumber yang saya kasihi. Daibu Fitrina, Fitri, Patianto, dan juga Dr. Robert. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan kesempatan ini saya bisa diberikan melayani. Tuhan menyaksikan bagaimana saya mengalami dan bagaimana saya bisa mempertahankan iman saya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya memulai sharing saya pengalaman hidup yang saya mengalami pada saat COVID ini. Bapak Ibu sekalian, saya mulai tanggal 18 Maret. 18 Maret itu, saya bangun pagi, panas. Nah, pada saat itu kami sudah gelisah melihat dan mengetahui kenapa kami bisa panas. Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saya diberikan obat untuk menurunkan panas seperti biasa. Tetapi tidak kunjung sembuh. Bahkan pada malam hari panas lagi. Tanggal 20 Maret sehingga kami memutuskan untuk bisa berobat ke rumah sakit. Atau ke dokter yang kami begitu kenal dengan baik. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan dokter Sayuri, spesial penyakit dalam di rumah sakit fluid. Karena pada saat bulan Maret itu, awal-awalnya, sangat sulit sekali dan kami gentar sekali. Di mana-mana mendengar sakit COVID, terpapar COVID. Tentu pada saat itu kami juga sangat-sangat gelisah hati kami. Sehingga kami tetap putuskan harus berobat. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, pada saat tanggal 23 di situ puncaknya, saya belum juga kunjung stabil panas saya. Bahkan malam hari bisa membuat gelisah hati saya dan juga panasnya cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian akhirnya kami kontrol lagi untuk bisa diperiksa dengan baik dan diperiksa dengan teliti. Dan saya pada saat itu pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan CT scan thorax. Hasilnya Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa ada pneumonia, ada virus yang di dalam paru-paru saya, kiri dan kanan. Bapak Ibu sekalian pada saat itu hati saya sangat gelisah dan sangat gentar sekali. Mendengar ponis atau mendengar diagnosa daripada dokter bahwa saya 90 persen itu kena COVID. Hati saya hancur pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana saya menyampaikan kepada keluarga. Tetapi tetap harus menyampaikan kepada keluarga. Karena istri dan anak saya berdua menunggu di rumah mendengar berita saya. Saya bersyukur kepada Tuhan pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Saya didampingi oleh anak saya yang tertua, Tris Kevin. Begitu setia dan saya lihat di wajahnya. Dia diem tetapi saya yakin sekali. Berkecamuk dan begitu gelisah dan takut bahwa papinya COVID. Tetapi kenapa saya katakan saya bersyukur anak ini dengan iman mendampingi saya memberi support. Dan bahkan memang kalau dibilang protokol kesehatan sudah tidak dijalanin. Karena dia begitu dekat dengan saya tidak ada jarak. Padahal dia sudah tahu papinya COVID. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Pada saat itu saya sudah mulai rasa gelisah dan saya penasaran bahwa saya yakin bahwa saya tidak kena COVID. Saya kembali lagi ke dokter dan minta lagi dokter untuk supaya dilihat lagi. Dan dibacakan lagi saya punya hasil daripada hasil diagnosa itu. Jadi pada saat itu dibacakan lagi dengan berlahan-lahan hasilnya sama. Pada saat itu saya belajar untuk menerima dan kuat. Dan anak saya bilang, ya papi kita cari dokter, kita cari rumah sakit yang bisa merawat papi. Pada saat itu saya mendengar suara anak saya yang begitu tegar menghadapi papinya yang kena COVID ini. Dan dengan surat rujukan daripada dokter rumah sakit, kami mulai melangkah untuk mencari rumah sakit. Satu persatu rumah sakit yang kami datangi. Semuanya full Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya sangat-sangat gelisah sekali. Terus tiba-tiba istri menelpon lagi. Bagaimana ti sekarang? Terus dia terus nangis. Dan kata-katanya pada saat itu saya ingat sekali. Papi harus sembuh. Papi saya tidak kuat mendampingi ketiga anak kami. Dan saya mendengar suara istri saya itu. Tentu hati saya juga hancur Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya terus memohon kepada Tuhan, minta kekuatan. Dan pada saat itu saya dengan lantam mengatakan, Mami percaya, Tuhan akan kembalikan papi dan Tuhan akan sembuhkan papi. Dan kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga lagi. Pada saat itu istri saya cukup berat nangis. Dan dia berkata, sekarang posisi di mana? Saya bilang lagi, Car. Rumah sakit di Gatok Subroto. Tidak ada tempat. Berangkat ke rumah sakit Pelni. Juga penuh. Proses cukup panjang. Dan akhirnya kami coba menuju ke rumah sakit Tarakan. Di daerah Ciden Roksi sana. Juga penuh Bapak Ibu sekalian. Hati kami terus gelisah. Dan konteks rumah sakit Siloan juga penuh. Rumah sakit Pertanina Pusat juga penuh Bapak Ibu sekalian. Betapa hancurnya pada saat itu. Di mana kami harus berubah? Mana Tuhan? Jujur saya katakan pada saat itu kami juga bergumul sekali. Akhirnya diputuskan. Kami dituntun dengan para pengurus yang di rumah sakit Pertanina. Sehingga kami ngambil obat. Dokter tersebut memberikan. Akhirnya kami dirujuk ke rumah sakit atau rumah sakit darurat Wisma Atlet. Bapak Ibu sekalian saya di sana dirawat tiga malam. Tiga malam itu sangat-sangat berat. Mulai muncul gejala-gejala yang saya alami. Tetapi saya terus berdoa Tuhan kuatkan. Nah di situ mulai kami gelisah. Mulai mual. Mulai muntah. Sakit kepala. Bahkan kami sangat-sangat kesakitan dada di depan. Di depan ini. Sehingga pada saat itu saya memohon kepada rekan-rekan dan hamba Tuhan yang mendampingi saya. Minta saya tolong dibantu dipindahkan. Pak Syam pada saat itu saya bersyukur. Pada jam satu dini hari saya berhasil dipindahkan ke rumah sakit Pelni. Jadi saya bisa dirawat di rumah sakit Pelni 24 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian mulai dari satu proses. Sweat pertama menyatakan saya positif. Hati sangat hancur Bapak Ibu sekalian. Menyampaikan kepada keluarga. Terus monitor kepada keluarga. Di situ mulai hati saya gelisah. Dan terus-teran saya katakan saya tidak kuat. Mulai dada sakit sampai ke belakang. Bahkan saya mulai sesak nafas. Mulai sesak nafas itu mengganggu sekali. Jadi pada saat saya nelfon kepada keluarga. Nelfon kepada istri. Mendengar suara sesak saya. Mereka sangat-sangat sedih dan nangis. Saya berusaha tidak nelfon. Mereka pasti nyari. Akhirnya Bapak Ibu sekalian saya jalani. Bahkan mata saya pun menjadi masalah. Saya tidak tahu kenapa bisa mengganggu mata saya. Apakah itu karena obat atau apa saya tidak mengerti. Efek daripada dosis. Obat dosis yang begitu tinggi antibiotik. Lima hari saya tidak bisa tidur Bapak Ibu sekalian. Saya susah sekali setiap malam hanya satu jam. Tidak sampai satu jam bangun lagi. Terbangun lagi. Dan terbangunnya itu karena sakit. Mual muntah. Dan sakit kepala dan dada. Sakit sekali. Bahkan tulang-tulang semua pun sakit Bapak Ibu sekalian. Saya terus berdoa. Tentu saya berjuang terus bagaimana. Dengan mengandalkan apa yang saya bisa lakukan. Bapak Ibu sekalian pada saat itu saya terus makan pun. Lima hari itu tidak bisa. Bahkan makan muntah. Makan muntah lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi dokter katakan kamu tenang. Dia sudah melihat saya. Mulai stres. Bahkan sudah menuju ke depresi. Saya berani katakan hal ini Bapak Ibu sekalian. Hasil swab yang kedua negatif. Tetapi saya masih bergejala. Masih sakit sana-sini. Dan swab yang bergejutnya lima hari. Ternyata hasilnya positif lagi. Wah sangat menderita pada saat itu. Dan kondisi kesehatan saya pada saat itu mulai menurung. Bahkan sangat berat. Awalnya saya terus berdoa Tuhan. Berikan kesembuhan. Tapi kesembuhan itu pun tidak terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya tahu perasaan saya sangat lemah. Dan saya berlari semua berdoa kepada Tuhan lagi. Saya katakan tadi berdoa dari awal saya doa. Tapi pada saat ini saya benar-benar minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya tidak bisa lagi mengandalkan siapa-siapa. Jujur katakan saya banyak kenal dokter. Banyak kenal kerabat. Banyak pemimpin-pemimpin rumah sakit. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Saya merasakan saya tidak bisa mengandalkan mereka. Saya harus kembali. Benar-benar datang kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya mengingat Birman. Apa arti dilembah kegelaman. Dilembah kegelaman itu yang baru saya rasakan. Yang saya ngalami sendiri. Saya tidak bisa mengatarkan kata-kata Bapak Ibu sekalian. Dilembah kegelaman dan maut. Bahkan kalau saya bisa katakan. Maut itu adalah maut kematian. Apakah saya sekarang dijemput untuk memasuki maut kematian. Gelisah sekali. Pada saat itu saya mulai berdoa. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan saya mau belajar. Menyerahkan seluruh hidup saya. Dan seluruh keberadaan saya. Dan saya belajar untuk menyerahkan totalitas hidup saya. Kedalam tangan Tuhan. Dan saya minta Tuhan inilah aku. Biarlah Tuhan yang bertindak. Saya sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak bisa mengandalkan siapapun. Bapak Ibu sekalian. Yang saya kasihi. Dengan jujur saya katakan. Orang bisa berkata. Yuk kan anak Tuhan. Yuk percaya Kristus. Dengan jujur saya katakan. Itu bukan jaminan Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita setia. Pada saat kita pelayanan. Tetapi pada saat kita menyerahkan diri totalitas kepada Tuhan. Itu menjadi jaminan daripada Tuhan. Dan awalnya saya merasakan semuanya aman. Semuanya baik. Dan saya dikuatkan lagi bahwa saya tidak sendiri. Saya akan dituntun. Dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Di saat-saat hidup saya dalam iman saya. Di titik yang paling-paling terendah. Dan disitulah saya bisa bangkit. Dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan tolong saya. Bapak Ibu sekalian. Mengingatkan saya pada firman. Bahwa iman adalah dasar. Dari segala sesuatu yang saya harapkan. Saya benar mengharapkan kesembuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang saya tidak lihat. Saya mau lihat ada karya Tuhan. Dan iman ini yang membuat saya bangkit. Dan Bapak Ibu sekalian. Saya bisa tenang. Saya mulai berlahan-lahan. Tidak mulai panik lagi. Dan herannya. Saya bisa suka cita. Tetapi waktu itu saya masih mual, muntah. Masih sakit kepala Bapak Ibu sekalian. Dari situ saya mendapatkan ada damai. Damai sejahtera. Mulai kondisi saya. Mulai membaik. Dan bahkan saya sudah bisa minum air telun. Dan pada saat itu saya bisa bubur yang begitu lembek. Saya masukkan di mulut saya. Dengan iman saya teguk air. Masuk bubur itu. Dari situlah saya bisa mulai makan bubur, minum, dan bahkan mengkonsumsi obat itu sudah mulai bisa masuk di dalam tubuh saya. Nah ini menandakan satu luar biasa Tuhan menyertai saya. Dan dengan singkat saya katakan proses cukup panjang. Hasil swipe yang keempat menandakan saya hasilnya negatif. Wah waktu itu saya puji syukur sekali. Saya langsung telpon kepada keluarga. Pertama saya telpon kepada istri yang begitu sulit sekali menjalani kehidupan ini. Saya dirawat 24 hari di Pelni. Saya dirawat 3 malam di Wisma Adri. Tentu saya tahu pada saat awal-awal pandemi ini, awal-awal COVID ini. Baik dokter maupun perawat sangat terbatas. Tentu saya tidak menceritakan semuanya ini. Tapi saya bersyukur saya bisa melewati semuanya itu dengan anugerah Tuhan. Saya tunggu lagi Bapak-Ibu sekalian. Dengan hati yang begitu gembira dan bergebu-gebu, tunggu lagi. Karena protokol pada saat itu atau keputusan dua kali swipe negatif baru dinyatakan bisa pulang ke rumah. Menantikan lima hari kemudian itu sangat-sangat bersyukur pada saat itu. Sudah beda Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya dengan singkat saya katakan hasil swipe yang kelima itu keluar. Sehingga hasilnya saya disampaikan. Pak Daniel, kamu negatif lagi. Hati saya sungguh-sungguh bersyukur dan menelpon keluarga lagi. Dan kami bersyukur sekali. Bapak-Ibu sekalian tanggal 19 April saya dinyatakan bisa pulang ke rumah. Dan bisa karantina 14 hari sehingga saya bisa kembali ke rumah. Tentu diingatkan oleh para dokter, rumah sakit. Bahkan disuruh tanda tangan Bapak-Ibu sekalian. Bahwa harus disiplin protokol kesehatan. Dan itu sungguh-sungguh harus disiplin 14 hari. Tidak bisa berjumpa dengan sanak keluarga maupun keluarga istri dan anak-anak. Dan saya lakukan hal itu dengan pertolongan Tuhan. Dan pada saat selesai 14 hari Bapak-Ibu sekalian, saya dirujut karena nama saya sudah terdaftar di depan kesehatan. Sehingga saya diminta swipe lagi sekali lagi di Puskesmas. Pada saat itu tanggal 5 Mei saya swipe dan puji Tuhan. Tiga hari kemudian hasilnya luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Diberikan lagi oleh Tuhan negatif. Jadi saya enam kali swipe menjalani ini. Swipe Bapak-Ibu sekalian itu sakit, ditusuk sampai ke dalam. Saya tidak akan menceritakan sakitnya, tetapi sangat menderita. Jadi Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara semua, COVID ini nyata. Saya mengalami Bapak-Ibu sekalian. Dan saya percaya karena COVID ini saya dikuatkan. Dan saya tahu dan saya bersyukur. Saya mengingat baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Tentu dengan mudah kita katakan hal ini Bapak-Ibu sekalian. Tetapi pada saat kita menjalani hal ini, sungguh luar biasa disitulah iman kita diuji. Dan disitulah iman kita sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian yang saya kasihi, dengan doa saya, tentu saya tidak mengharapkan dan menginginkan Bapak-Ibu dan saudara-saudara aku mengalami COVID ini. Tetapi ingat, harus kita bersandar kepada Tuhan. Jikalau itu terjadi kepada kita, dalam pergumulan yang berat, penderitaan sakit COVID ini, ingat, kita memiliki iman yang makin dimurnikan dan dikuatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita disiplin. Dan COVID hari semakin bertambah, dan nanti rekan-rekan yang lain akan memaparkan. Dan saya ingatkan, protokol kesehatan harus dijaga dengan baik. Dan kita harus berani mengambil keputusan yang memutuskan mata rantai COVID ini. Sehingga jangan ada di antara kita yang mengalami sakit seperti saya. Biarlah kesaksian saya ini semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Amin. Baik. Terima kasih untuk Pak Daniel. Dengan ikan peserta, kita berikan apresiasi virtual. Boleh kasih jempolnya begitu ya. Pak Daniel, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih. Dan sungguh memberikan hal yang baik buat kami semua. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing. Sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak-Ibu yang hendak memberikan diskusi atau pertanyaan, bisa chat kepada ID name yang ada di sana, co-host dengan nama pertanyaan. Ada dua, nanti akan diolah di sana. Nanti kita akan sama-sama diskusi di menjelang akhir acara ini. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Fitri. Ibu Fitri ini adalah seorang ibu rumah tangga di mana papi dan juga tantenya, adik dari papinya, sempat terkena positif COVID-19 ini. Dan kita akan melihat dari sisi seorang anak dan juga keponakan atau di tengah-tengah keluarga yang terkena, harus seperti apa sih? Atau pengalamannya seperti apa sih yang sudah dialami beberapa waktu ini? Belum lama, mungkin satu bulan terakhir ini, papi dan juga kante terkena COVID ini. Namun sebelum saya serahkan kepada Ibu Fitri, ada sebuah tayangan mengenai keluarga daripada Ibu Fitri ini. Mari kita coba saksikan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Fitri. Silahkan. Terima kasih, Allah Sesem. Perkenalkan, saya Fitri Ana. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang terkasih. Sebelumnya, saya mengucapkan untuk kesempatan yang diberikan kepada GKYK BR buat saya untuk sharing pengalaman keluarga saya yang terkena COVID. Saya berharap kalau sharing saya ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, keluarga saya yang terkena COVID ada dua, yaitu Papa dan Tante saya. Tante saya itu adiknya Papa saya, berumur 74, sedangkan Tante saya berumur 70 tahun. Papa terkena COVID baru-baru ini dan hasilnya Papa menunjukkan positif tipe. Papa punya riwayat hipertensi, juga ada jantung. Waktu itu, pertama kali Papa hanya berobat ke klinik karena Papa takut ke rumah sakit. Jadi, tapi setelah seminggu, perkembangannya tidak memiliki. Dan saya, Papa merasakan sakit sesak sekali ya. Dan akhirnya, kami keluarga memutuskan untuk besok pagi-pagi membawa Papa ke rumah sakit Royal Tarumah. Di rumah sakit Royal Tarumah, selama dalam perjalanan itu, Papa terus memakai tabung oksigen karena dalam keadaan sesak. Sesampai di rumah sakit, Papa difoto toraks paru darah dan EKG. Hasil toraks Papa menunjukkan hasil paru darah dan kemungkinan besar adalah COVID. Kami sekeluarga juga, mungkin seperti Pak Daniel ya, kaget ya. Dan sedangkan hasil darahnya juga menunjukkan bahwa adanya infeksi yang sangat-sangat tinggi. Dikarenakan saat itu rumah sakit Siloam Lipokarawaci. Sampai sana, Papa langsung masuk ke EGD khusus COVID dan Papa langsung disuap. Kesokan harinya, pagi-pagi tanggal 30 September, Papa dipindahkan ke rumah sakit rujukan Siloam Kelapa II. Mengingat keadaan paru Papa kurang baik dan masih cukup sesak sekali, Papa dimasukkan ke ruang Aisyu Siloam Kelapa II. Saya ingat pada hari yang sama juga, sorenya dari dokter Aisyu itu menelpon saya. Jadi mereka meminta izin, bahwa mereka rencana untuk melakukan transfusi plasma ke Papa. Waktu saya dengar itu, saya baru pertama kali dengar ya, dan saya belum familiar. Jadi saya lagi berpikir, bagaimana ya? Akhirnya saya memutuskan untuk telefon ke Pak Kianto. Jadi saya tanya saran ke Pak Kianto, Pak ini kita ditawarkan transfusi plasma. Menurut Bapak bagaimana? Kemudian Pak Kianto bilang, boleh diambil. Maksudnya Pak Kianto sudah familiar dengan transfusi plasma ini, sudah pernah dengar. Dan katanya kalau berhasil, kalau respon pasien baik, biasanya dalam tiga hari itu swab bisa menjadi negatif, dan imun akan naik cepat sekali. Dan saya pikir setelah kita rundingan bersama dengan keluarga, saya pikir ini hal yang baik ya. Jadi akhirnya saya confirm ke rumah sakit, saya bilang, baiklah segera dilaksanakan saja. Jadi transfusi plasmanya sendiri ada dua tahap. Satu tahap itu berlangsung selama empat jam, dan transfusi pertama kedua itu biasanya jedanya sekitar empat hari. Jadi mereka untuk melihat respon daripada pasien terhadap transfusi itu. Setelah transfusi pertama, tanggal 1 Oktober, keadaan papa makin baik ya. Jadi tapi tetap masih di issue. Kemudian transfusi plasma yang kedua, itu tanggal 5 Oktober. Jadi selama empat hari. Karena untuk transfusi plasma itu, kita harus mengambil slob darah dari rumah sakit Gato Suburoto, jadi dibawa ke silom kelapa dua. Di transfusi kedua, puji Tuhan, semuanya berjalan baik, artinya tidak ada reaksi alergi atau gatal-gatal. Jadi bersama dengan transfusi plasma tanggal 5 Oktober, papa juga di swap. Swapnya, papa dipindahkan dari ICU ke HCU ya. Artinya memang ke HCU, tapi masih di ruang HCU sih. Di HCU itu selama dua hari, kemudian setelah dua hari dipindahkan dalam keadaan kamar normal. Jadi kemarin kita, di situ papa mulai belajar. Belajar artinya, belajar duduk, di kursi roda, mulai belajar bernafas tanpa menggunakan oksigen. Jadi seperti di terapi gitu ya. Terus tanggal 8 Oktober, saya ditepon sama dokter ICU ya. Wah senang sekali ya, saya dikatakan hasil swap papa negatif. Saya percaya gitu loh, maksudnya kali gitu. Tanggal 30 September, tanggal 8 Oktober dia sudah negatif. Bahkan dia bilang itu hasil swap yang tanggal 5. Berarti tanggal 5 negatif. 9 Oktober, akhirnya saya mencukup papa dari silom ke-82. Jadi di sini saya akan sharing ya, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika salah satu keluarga kita terkena COVID. Pertama, kita harus tenang. Diri kita harus tenang. Supaya kalau kita tenang, jangan panik. Kita bisa menenangkan anggota keluarga kita yang terkena COVID. Jadi kita bisa ajak keluarga kita yang terkena COVID. Kita katakan, kita gunakan protokol yang baik. Kita katakan bahwa kita selalu mendukung mereka dan kita akan mencari jalan keluarnya. Jadi kita dampingi dan kita meyakinkan mereka bahwa kita itu akan selalu bersama-sama mereka. Karena umumnya pasien COVID itu begitu mendapatkan hasilnya positif, mereka itu khawatir, takut, dan gentar. Jadi seperti papa saya, waktu dalam keadaan sesak pun, papa itu menolak untuk masuk ICU. Jadi papa sudah pesan, nanti aku tidak mau masuk ICU ya. Mungkin sudah takut gitu ya. Tapi terus kita yakinkan sama papa. Papa, papa tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan papa. Dan papa itu harus berjuang. Papa pasti sembuh. Kita katakan terus, papa harus berjuang sama COVID ini. Yang kedua, dikatakan sejak masuk papa ICU, komunikasi kita dengan papa terputus. Karena papa tidak boleh membawa HP, tidak bisa membawa apapun. Jadi kita memang tidak bisa terkonek sama papa sama sekali. Dan sebagai rasa tanggung jawab dan dengan pertimbang untuk antisipasi penyebaran ini, karena kita pikirkan harus untuk putus rantai ini, kita keluarga memutuskan untuk menginfokan semua kerabat dan saudara yang terdekat. Supaya mereka bisa swap. Dan bila dan waktu dekat ini, mereka bertemu dengan papa. Setelah itu ada 8 orang yang diswap. Hasil dari 8 orang itu, saya ingat 2 positif, 6 negatif. 2 yang positif adalah adik dari papa saya, tante saya, dan pegawai papa. Jadi saya mungkin kesimpulnya untuk bapak dan ibu, langkah pertama, waktu kita mendapatkan berita bahwa keluarga kita terkena COVID-19, satu, jangan panik. Kita harus tenang, karena kita harus support keluarga yang terkena COVID-19. Kedua, kita info, dan kita swap keluarga atau orang-orang terdekat. Jadi, 2 hal yang harus diperlukan. Untuk sharing kedua, keputusan apa yang harus dipertimbangkan untuk penanganan keluarga yang sakit. Nah, saat itu saya menghadapi kondisi dengan 3 keluarga yang berbeda-beda pada saat COVID-19. Yang pertama adalah papa saya. Papa saya waktu terkena, itu belum diswap, tapi dalam keadaan sesak, dan emergensi, dengan saturasi yang cukup rendah, yaitu 74. Sehingga untuk penanganannya, kami langsung memutuskan untuk membawa ke papa ke rumah sakit, dan sepanjang perjalanan ke rumah sakit, papa kami pakaikan oksigen. Jadi, saya simpulan ya, jadi kalau bapak dan ibu ada keluarga yang merasa sesak, dan misalnya belum swap gitu ya, tapi sudah sesak, saya sarankan langsung aja, dibawa ke IGD rumah sakit yang terdekat aja, sambil harus membawa oksigen. Supaya mendapatkan penanganan pertama, yaitu fototoraks, cek darah, dan cek darah, EKG, dan swap. swap. Jadi, itu kondisi yang pertama adalah papa saya. Kondisi yang kedua adalah tante atau adik papa saya, berumur 70 tahun. Tante saya ini ada single, jadi no family, jadi kita decided untuk pikir tante. Tante saya ini sudah swap, jadi begitu papa saya kena COVID, tante saya besoknya langsung swap, dan hasilnya positif. Ada pun gejalanya tante saya itu adalah demam, dia diare, tapi tampak sesak. Saat itu tante saya tidak mau ke rumah sakit, jadi dia bilang, saya isolasi mandiri aja ya, jadi tante saya memutuskan isolasi mandiri bersama dengan pegawai papa saya, dan juga positif COVID, tapi OTG. Jadi kita pandu ya, apa yang harus dilakukan sama tante saya selama karantina mandiri. Kita pandu pertama, kita mengatur bahwa tante saya itu harus mengukur dan mencatat setiap pagi, siang, dan malam. Apa saja yang dicatat. Pertama, dia mencatat saturasi ya, mungkin kalian sudah tahu nih, ini alat oximeter, jadi setiap hari tante saya, pagi, siang, malam, saya suruh jepit, dan dia harus lapor ke kita berapa saturasinya. Kedua, karena dengan umur tante saya yang sudah 70 tahun, kita juga membekali alat tensi ya, jadi dia juga mencatat pagi, siang, malam, tensinya. Terus kita juga membekali dengan termometer ini. Termometer, karena tante saya ini ada demam, sehingga kita harus mengukur, karena kita membekali dia dengan paracetamol. Terus kemudian kita juga memberikan dia ini, ini oksigen. Ini oksigen, oksigen ini bisa dibeli di toko online ya, ini sangat-sangat light, maksudnya sangat-sangat ringan, dibandingkan dengan oksigen yang mungkin yang saya punya di rumah ya, rumah saya kan yang tabung tuh. Cuman ini isinya nggak bisa terlalu banyak, jadi mungkin kalau misalnya mau beli, harus beli agak banyakan gitu, misalnya lima, tapi ini enak sekali, maksudnya pasien juga bisa pakai sendiri, dan kita bisa bawa-bawa ke mobil gitu. Mungkin kalau minimal harus beli lima, karena isinya tidak sebanyak seperti yang ditabung gitu. Saya jadi alat-alat yang saya sediakan adalah oximeter, alat ukur tensi, termometer, terus oksigen, terus vitamin yang saya sediakan buat tante saya, vitamin C, D, E, dan obat-obat penurunan tanah, serta minyak kayu putih, dan lain huayah. Kemudian langkah kedua, yang saya berikan ke tante saya, adalah saya memberikan jadwal ke tante saya. Misalnya jam 7, dia harus makan, terus dia harus jemur, jam berapa, terus jam berapa dia harus makan vitamin, minum obat dokter, itu harus jarakin dua jam, kapan dia harus olahraga, jadi setiap hari itu kita pantau, dia harus menurut ikutin catwalnya kita. Terus yang ketiga, kita juga mengatur keperluan dan kebutuhan dia, jadi karena mereka tidak bisa keluar, karena mereka semua COVID, jadi kita selalu tanya, apa yang mereka butuhkan? Jadi kita menurut orang membeli, terus kita ngedrop di depan gitu ya. Terus, tapi di minggu kedua, keadaan tante saya ini tidak membaik, jam arti gini, saturasinya mulai turun ya, jadi kita mulai dedekan gitu ya. Saturasi kan harusnya normalnya kan 95 sampai 100, tapi tante saya itu mulai kecenderungannya menurun, sekitar 90 sampai 94, walaupun dia tidak sesak, tapi saturasinya sudah mulai menurun terus. Dan satu hal lagi, nafsu makan berkurang, jadi benar-benar untuk susah makan gitu ya. Jadi akhirnya saya membujuk tante saya, saya bilang ini kalau begini terus, nanti lemes gitu ya. Akhirnya tante saya setuju, yaudah kita bawa ke rumah sakit, rujukan si Lombekasi, karena di sana dekat tempat tinggal tante saya ya. Nah di sana masuk seperti biasa ya, dicek korak, dicek darah, dipesuap lagi, dan hasil darahnya menunjukkan bahwa elektroliknya sangat-sangat kurang. Jadi ini tante saya ini sudah kurang cairan gitu ya. Jadi langsung dari rumah sakit, ini harus imondok bu, karena harus kita infus. Ya akhirnya tante saya mondok, sedangkan pegawai papa saya yang positif COVID waktu itu pergi berdua ya, dia itu dianjurkan untuk pulang saja, karena dia tidak ada tanda-tanda apapun di OTG, dia hanya di cek torak, dan diberikan obat-obat sesuai dengan keperluan dia gitu ya. Jadi akhirnya tante saya masuk ke rumah sakit, setelah itu satu minggu, dia keluar dan hasilnya puji Tuhan negatif. Jadi mungkin kalau saya bentuk bapak dan ibu, saya bisa sarankan, misalnya kalau keadaan sakit di bapak saya dan keadaan emergensi, kita langsung saja ke IGD, rumah sakit terdikat, untuk mendapatkan penahan pertama. Tapi kalau kedua, misalnya seperti kasus dengan tante saya, kita sudah punya hasil swab, itu kita bisa pergi ke rumah sakit terujukan. Dan saya anjurkan, apabila kita memang sudah positif COVID, walaupun keadaan kita baik-baik saja, saya anjurkan kita tetap ke rumah sakit. Karena kalau waktu kita karantina mandiri, kita itu hanya minum vitamin, kita itu hanya berjemur, mungkin minum obat-obat Cina, tapi kita tidak mendapatkan seperti obat-obat antivirus, antibiotik, jadi memang kurang maksimal. Bagaimanapun saya tetap mengajurkan, kita tetap harus ke dokter. Yang harus penanganan, yang harus kita lakukan untuk keluarga kita. Terus yang ketiga adalah, bagaimana kita mengantisipasi keluarga yang tinggal di rumah. Jadi waktu itu, yang mengantar papa ke rumah sakit adalah cici, adik, dan istrinya. Jadi saya tidak ikut menantar ya. Jadi mereka setelah pulang dari rumah sakit, mereka tidak pulang ke rumah dan tidak bertemu dengan keluarganya. Kita lakukan itu, karena kita memutuskan biar tidak terlalu kemana-mana virus ini, supaya rantai COVID ini bisa diputus. Dan kemarin akhirnya mereka karantina sendiri, sampai hari keempat mereka disuap semuanya, dan puji Tuhan hasil mereka negatif semua ya. Yang terakhir, saya mau sharing mungkin persiapan dan tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan selama keluarga kita di rumah sakit. Pada saat keluarga masuk rumah sakit, saya sih sarankan kita membawakan jaket ya. Ternyata di ruang isolasi, mungkin Pak Daniel juga merasakan, Pak Gianto, itu sangat-sangat dingin sekali gitu ya. Saya tidak tahu kenapa ya, itu dingin sekali. Jadi kita bawakan jaket dengan kancing depan. Karena rata-rata mereka kan diinfus. Terus bawakan selimut, dan kita bawakan baju yang agak banyak ya, baju kancing depan. Karena mereka banyak diinfus. Dan biasanya barang-barang itu tuh tidak akan kita bawa pulang lagi. Jadi kita bawa barang-barang yang seperti disposable aja gitu. Agak banyak kan, jadi mereka tuh tidak usah perlu, kayak harus mencuci-cuci terus. Kemudian kita bisa membawakan peralatan mandi, seperti tisu, seperti sabun. Di situ kita diharapkan bisa mandiri ya, karena staffnya tidak terlalu banyak ya. Sedangkan pasien begitu banyak. Jadi memang kita bawakan lengkap aja, misalnya handuk, semuanya, termasuk alat-alat buka paket, seperti gunting, solatit, karet, itu juga saya bawakan. Kita kirimkan makanan, dan mereka tidak bisa, karena tidak ada. Saya sudah siap semua, di samping pasien, di sini melakukan sendiri. Terus kedua, setelah peralatan yang kita bawa, kita harus make sure mereka mempunyai pulsa yang cukup. Kenapa? Dengan pulsa ini, kita bisa komunikasi dengan mereka. Jadi pada saat saya masuk ke rumah sakit, saya langsung izin pulsa yang banyak. Karena supaya komunikasinya tidak putus. Jadi kita make sure mereka punya pulsa ya. Terus kita juga kirimkan makanan yang berisi, dan setiap hari kita selalu tanya, perlunya apa gitu ya. Kalau perlunya apa, jadi kita kirimkan. Dan yang terpenting sih, sebetulnya kita harus sering sering telefon mereka. Jadi kita waktu itu gantian gitu ya, kita ajak mereka doa bersama, kita juga mengirimkan mereka lagu-lagu rohani. Karena saya membayangkan ya, mereka sangat-sangat kesepian. Dan mereka juga selalu merasa support bahwa sehingga imun mereka akan cepat naik ya. Karena garda terdepan dari COVID adalah imun. Ya, jadi penting banget imun. Jadi kita benar-benar harus support mereka supaya mereka imunnya naik. Terus untuk yang terakhir, mungkin saya cari untuk proses penjemputan pasien keluar dari rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan waktu kita menjemput pasien rumah sakit? Sebaiknya satu, kita membawakan pasien baju satu setel, sandal atau sepatu. Karena kenapa baju-baju atau barang-barang pasien umumnya tidak dibawa pulang. Biasanya ditimbulkan di rumah sakit. Dan di rumah sakit itu biasanya dibakar atau ya dibuang. Kebaikannya dibakar ya. Jadi saat mereka keluar dari rumah sakit, mereka baru yang kita bawakan. Nah, kecuali misalnya ada barang-barang penting seperti pop, terus kacang pet. Ini tuh biasa disterilkan di rumah sakit sebelum dibawa pulang. Jadi sebelum mereka keluar dari rumah sakit, jadi setelah mereka sampai ke rumah mereka tak menjalani protokol seperti biasa, menjemur mengkonsumsi vitamin dan obat-obat dari rumah sakit jadi satu hal yang saya ingat banget waktu saya jemput bapak saya ada satu hal kata bapak saya gini cinta yang diberikan anak saya yang saya rasakan membuat saya cepat sembuh atau pulih jadi penting sekali ya, kata-kata itu saya ingat banget jadi benar ya, kita waktu kita memberikan support kepada keluarga kita imun mereka akan cepat naik mereka akan punya semangat dan daya juang melawan covid ini jadi kita harus memberikan cinta dan saya bersyukur dengan sebetulnya dengan covid ini kalau satu keluarga saja yang kena itu tuh, karena semua satu keluarga kita kena psikisnya jadi kita belajar banyak dan kita merasakan benar-benar pertolongan Tuhan tiap-tiap hari jadi ini sharing dari saya, saya berharap bisa bermanfaat dan bisa jadi berkat buat bapak dan ibu sekalian terima kasih baik terima kasih untuk ibu Fitriana yang sudah memberikan sharingnya dan mari kita memberikan applause virtual untuk ibu Fitriana terima kasih bisa memberikan jempol melalui virtual ya dan selanjutnya kita akan mendengarkan akan pemaparan sharing dari bapak Kianto bapak Kianto ini adalah salah satu anggota BPMS dan juga beliau saat ini ditunjuk menjadi ketua tim hotline GKY peduli COVID nanti beliau juga akan memaparkan mengenai hotline ini seperti apa begitu ya dan beliau belum lama terkena sendiri dan mengalami sendiri COVID penyakit COVID ini dan tidak hanya beliau sendiri tetapi beberapa keluarga nah nanti beliau akan sampaikan dengan detil siapa saja itu nanti yang kena dan berapa orang yang kena penyakit ini dan bersyukur hari ini boleh bersama dengan kita dan sudah sembuh dan kita akan mendengarkan sharing dari bapak Kianto selanjutnya saya serahkan kepada bapak Kianto silahkan shalom teman-teman nama saya Kianto ya seperti tadi sampaikan saya melayani sebagai ketua bidang sarana-prasarana di Sinode GKY dua minggu yang lalu melalui rapat BPH Sinode kita di Sinode ingin membentuk satu tim hotline untuk bagaimana bisa membantu para jemaat dalam menghadapi COVID ini ya oke saya akan mulai cerita saya dari tanggal 5 September lalu mama saya itu berulang tahun ya dari kalau dilihat ya mama saya berulang tahun nah mama saya ini usianya 83 tahun saya di rumah saya sudah menjalankan protokol yang begitu ketat bahkan mama saya itu sudah 6 bulan dari Maret sampai September begitu dimulai PSBB itu mama saya tidak pernah ketemu dengan cucu-cucunya dan anak-anaknya saya cuma meminta supaya mereka WA call dan segala macam gitu ya nah tanggal 5 September ulang tahun sebenarnya kita tidak manggil-manggil saya ingin ulang tahun di rumah saja memberikan kecerian ke mama tapi waktu siang-siang ternyata kakak saya pada datang dan saya mau menolak tentunya tidak mungkin karena sudah 6 bulan tidak pernah ketemu dengan cucu-cucunya jadi hari itu jadi hari itu juga ya tidak mama ketemu dengan cucu-cucunya tidak apa dan saya melihat sendiri mama itu sangat beriak ketemu dengan cucu-cucunya nah ini bisa dilihat di fotonya dan ya kita foto bersama kita makan bersama nah kira-kira satu minggu kemudian saya panas tanggal 13 September saya panas dan saya panas itu 3 hari 38,9 tidak bisa turun ya coba dicoba minum panas dari 1 butir 2 butir 3 butir tidak bisa turun juga kemudian saya coba kata orang panas nya perlu lebih kuat nah saya coba panas nya itu sama aja tidak bisa itu hari minggu kemudian saya tasaran beberapa teman hari kena saya disuap di rumah ada dokter datang ke rumah akhirnya saya disuap dan 6 jam memang waktu itu saya dibantu dokter 6 jam bisa hasil dan sore saya dinyatakan positif hari berikutnya saya langsung satu rumah saya disuap ya termasuk juga semua yang datang di acara itu karena saya yakin itu pasti karena acara itu karena kita tidak pernah ada tamu tidak pernah apa dan saya sendiri sangat menjaga sosok kalau di rumah karena ada mama saya yang umur 83 tahun ternyata ketika disuap 7 orang yang ikut datang di dalam acara itu seluruhnya kena siapa itu saya sendiri nama saya yang 83 tahun istri saya anak saya perempuan kemudian kakak saya yang juga hadir pada saat itu kemudian juga sopirnya juga ada satu orang karyawannya yang kena juga jadi kita semua 7 orang kena saya sendiri saya bingung kenapa kok Tuhan kasih saya meskipun dalam hati saya saya sangat yakin bahwa saya tidak ada masalah saya cukup sehat dan saya akan sebut dengan segera tapi saya memikirkan bagaimana mama saya karena semua orang yang kena dengan saya semua menelpon saya harus sangat hati-hati dengan mama dan memang mama ini sangat hati-hati akhirnya saya putuskan bahwa semua 7 orang yang kena ini harus masuk rumah sakit jadi saya agak ekstrim saya tidak mau ada masalah saya minta semua masuk rumah sakit termasuk istri saya setelahnya kejalannya macam-macam kebetulan di rumah saya saya itu anak paling kecil tapi saya laki satu-satunya sehingga boleh dibilang saya kepala keluarga di keluarga besar saya jadi semua saya mengatur saya minta semuanya masuk rumah sakit termasuk juga sopir kakak saya nah ya memang berbagai kesulitan terjadi ketika saya ngomong semua harus masuk rumah sakit pertama saya harus nyarikan rumah sakit untuk mama saya mama saya itu sudah 83 tahun dan dia tidak pernah hidup sendiri saya selalu mendampingi panjang hidupnya kakak saya juga yang kakak saya yang di atas saya juga sangat dekat dengan mama dan selalu mendampingi nah saya gak mungkin taruh mama di rumah sakit untuk isolasi sendiri ya saya yakin itu malahan bukan berefek positif malah berefek negatif karena mama gak akan merata tenang dengan itu sendiri gitu nah akhirnya saya berusaha dengan beberapa teman saya dibantu saya bisa mendapatkan satu rumah sakit yang saya bisa satu kamar dengan mama di Tuhan ya saya masuk ke rumah sakit pentamina ya pelayanan sangat baik ya di sana saya bisa satu kamar dengan mama kemudian istri saya masuk ke rumah sakit yang lain rumah sakit fluid dan kakak saya juga masuk rumah sakit juga rumah sakit di Putra kemudian karyawan kakak saya masuk ke rumah sakit sumber waras kita masukkan semuanya ke rumah sakit ya pertama sulitan pertama dalam mencari rumah sakit ya begitu sulitnya itu kenapa kita tidak bisa satu rumah sakit karena ketersediaan tempat dan memang ada biografis tertentu yang membuat kesulitan ya kemudian nah selama saya masuk rumah sakit saya melihat bahwa mama saya ini makin lama dari hari pertama dia masuk ya sampai kira-kira lima hari itu terjadi penurunan yang sangat tinggikan dari saturasi tadi Fitriana sudah menjelaskan bagaimana saturasi kemudian yang kedua adalah yang lebih parah lagi mama saya kekentalan darah ya dedimer-nya itu menaik-naik sangat drastis jadi dedimer kalau kita lihat parameternya rata-rata di 500-250 mama saya itu sampai dulu 2 ribu dan umumnya di atas 20 ribu menurut dokter itu sudah sangat berbahaya nah mama saya sampai 22 ribu waktu selama lima hari itu saya merasakan benar-benar hidup saya dalam lembaga karena saya sangat tak harus jadi sesuatu dengan mama saya ya saya dampingi mama saya setiap hari saya bantuin mulai dimakan ke toilet dan segala macam dan saya merasakan bahwa hari demi hari itu Tuhan tolong saya saya mengucap syukur di GKD teman-teman Tuhan juga teman-teman matis teman-teman aktivis banyak yang menelpon saya ada yang langsung mendoakan saya ada juga yang dengan WA kirim doa untuk keluarga saya nah kira-kira hari ke-6 mama baru mulai membaik mama baru mulai membaik dan kemudian puji Tuhan selanjutnya semuanya berjalan dengan baik saya juga bulan apa yang saya alami di keluarga saya saya juga tidak mengerti bagaimana keluarga saya ini bisa kena semua dan saya yakin setiap yang terjadi di hidup kita kita berhentian Tuhan saya merenungi apa yang Tuhan mau lakukan dengan saya mendapat profit saya mendapat satu jawaban bahwa ketika saya di rumah sakit pun banyak teman-teman yang begitu kak nanya saya proses saya gimana bisa masuk rumah sakit dan segala macam akhirnya saya sharing dengan beberapa hamba Tuhan dan saya ingin juga menjelaskan dari kesaksian saya ini dengan satu ayat di saya 41 ayat 10 jangan takut tetap aku menyertai engkau jangan bimbang sebab aku ini Allah saya merasakan sekali bahwa apapun yang saya sangat bertakutan bukan takut karena mama saya tapi takut karena bukan takut karena saya tapi takut karena mama saya takut saya karena isim saya takut karena anak saya takut karena jenis saya tapi saya sendiri saya gak merasa takut karena saya pikir saya sehat-sehat saja dan apapun yang jadi saya siap tapi saya merasakan bahwa janganlah takut ini yang perlu kita lakukan nah kemudian waktu saya selesai dari COVID ini saya pulang, saya juga sharing dengan beberapa teman, juga beberapa hamba Tuhan, akhirnya di dalam rapat di BMS, kita juga bagaimana pengalaman saya, ini saya ingin buat satu pelayanan dan makanya dibuatlah offline COVID melalui Sino di GKI apa yang sebetulnya yang saya rasakan ini, yang pertama tadi Fitri sudah ngomong begitu kita kena COVID, itu ada rasa takut, takut karena berbagai macam, ada stigma kalau sampai ada apa-apa, kita gak bisa ketemu keluarga, dan segala macam terus kemudian yang kedua adalah masalah bagaimana mencari rumah sakit, itu juga terkemulan hari waktu saya mencari rumah sakit kira-kira tanggal 15-16 itu, betul-betul kesulitan dan bersyukur, Tuhan tolong saya melalui teman-teman yang akhirnya mendapatkan rumah sakit, meskipun kita terpensar di berbagai rumah sakit kemudian, satu lagi saya pengen ngomong bahwa saat ini situasi rumah sakit pada saat ini bulan September itu rumah sakit itu memang cukup crowded, dan memang betul tenaga medis kurang jadi kalau misalnya ada teman-teman nanti harus masuk rumah sakit karena COVID jangan berpikir bahwa situasinya sama seperti pada saat kita sebelum-sebelumnya sakit biasa masuk rumah sakit kenapa? karena memang tenaga medis kurang itu yang saya alami sehingga mungkin kita banyak melakukan apa-apa sendiri di dalam kamar tapi saya melihat di beberapa rumah sakit yang menangani saya, menangani anak saya menangani istri saya, menangani kakak saya itu semuanya saya dengar bahwa mereka dilayani dengan baik tenaga medis sangat baik meskipun dengan kekurangan rata-rata kekurangan per ya oke kemudian apa yang dilakukan dengan setelah kita setelah kita keluar dari rumah sakit nah itu juga jadi masalah juga karena umumnya begitu kita dinyatakan negatif ketika tadi Pak Daniel ngomong bahwa selesai dari rumah sakit itu dua kali swap itu zaman awal-awal COVID karena saat September kemarin protokolnya sudah berbeda waktu itu kita dibolehkan pulang ketika city value kita 30 ke atas city value itu adalah nilai ketika kita melakukan protokol tapi saya dengar belakangan ini pemerintah mengeluarkan lagi protokol yang berbeda lagi ya mungkin nanti Dr. Sinto bisa menjelaskan ya nah tapi setelah selesai itu bukan berarti kita selesai dalam arti virus itu sudah tidak ada terus tidak ada yang harus kita lakukan gitu ya karena ada yang namanya infeksi sekunder ya nanti Dr. Sinto mungkin akan jelaskan nah kemudian yang selanjutnya adalah saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para rohaniawan dan para teman-teman ketika saya masuk rumah sakit itu salah satu yang membuat saya dan keluarga saya sembuh saya ingin satu sharing sedikit ya bagaimana mama saya ketika lima hari pertama itu makin hari makin menurun saturasi makin menurun padahal yang sudah dikasih oksigen ya bantuan oksigen dari apa tapi saturasi terus menurun dari bawah 90 sampai ke 80 sekian gitu ya naik turun terus nah tapi saya melihat ya bahwa bantuan dari teman-teman memberikan layanan pastoral kepada keluarga saya ini sangat menolong mama saya saya ingin tampilkan satu video sedikit sharing mama saya ketika mama saya di rumah sakit semoga ini bisa menguatkan teman-teman semuanya ya bagaimana mama saya ditolong Tuhan sampai akhirnya beliau bisa disembuhkan gitu ya nanti saya cari ini saya ingin masuklah dengan laptop saya oke selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana pelayanan di hotline COVID ya hotline COVID apa yang kita lakukan di hotline COVID itu saya ingin jelaskan ya oke melalui rapat BPMS beberapa waktu yang lalu ya BPH Sino beberapa waktu yang lalu kita sudah memutuskan untuk membuat hotline COVID nah ini saya jelaskan dulu ya nah ini adalah susunan dari tim hotline COVID ya ada pembina ya ketua Sino di kita dan sekum kemudian ada ketua saya sendiri sebagai ketua hotline kemudian ada Pak Erti Hanto Tanti ini adalah sebuah ketua yayasan hidup baru kemudian ada koordinator pastoral ya pendidikan Fransi koordinator medis Dr. Sunasti kemudian ada koordinator layanan rumah sakit Pak Daniel Wongso dan Pak Cornelius Husin kemudian ada keuangan dan koordinator medsos itu Andi Kusena gitu ya nah ini yang akan kita lakukan ketika ini apa saudara-saudara mengalami satu gejala jadi yang pertama saya ingin ngomong bahwa penanganan COVID ya itu dilakukan sedini mungkin begitu ada gejala itu terbaik untuk mendapatkan penyembuhan yang maksimal jadi kita bersyukur di GKI ini ada hotline COVID ya nomernya 0819 COVID-19 ya COVID itu bisa kita lihat di handphone kita itu ada angkanya gitu ya COVID kemudian ketika ketika teman-teman nanti di GKI ataupun teman di luar GKI jadi hotline ini memang diphususkan untuk GKI dan simpatikan ya tapi kalau misalnya ada teman-teman yang lain yang apa membutuhkan silahkan ya menghubungkan COVID ini menghubungkan hotline COVID ini nah ketika nanti masuk tentunya kita akan nanya nama kalau lagi anggota GKI saya akan tanyakan apa anggota GKI mana kemudian kebutuhannya dan kondisinya saat itu ya kemudian operator akan menanyakan apakah bersedia dikonsul dengan tim dokter GKI dan apakah bersedia dikampingi dan dijawakan oleh tim rohaniawan nah dari sini kemudian jika menyatakan bersedia ya kami akan merujuk ke salah satu tim dokter yang saat ini sudah bergabung ya ada beberapa dokter dan dokter ini umumnya adalah dokter-dokter yang sekarang ini praktek di berbagai rumah sakitnya dan mereka terdiri dari berbagai spesialis gitu ya ada spesialis jantung ada penyakit dalam kemudian ada laboratorium ada juga kisi gitu ya ada juga penyakit paru-paru gitu ya spesialis paru kemudian ada dokter umum ya mereka bersyukur mereka sangat terpanggil untuk melayani di sini dan bahkan beberapa kasus kita juga membantu jemaat itu sampai tengah malam ya ada kasus yang masuk ke dalam hotline itu kira-kira jam 11 malam dan kita tanganin sampai jam 1 pagi gitu ya sampai akhirnya bagaimana kita berusaha membantu dia nah di dalam layanan ini kita menyediakan fasilitas rapid test dan serta ada di klinik hidup baru dan klinik jalum biayanya hanya 900 ribu per orang sesuai dengan artisan pemerintah dan kita juga tambahkan layanan jika mau di rumah kita dengan tambahan 300 ribu untuk di Jakarta untuk satu kali saja jadi kalau di rumah ada 10 orang tetap membayarnya 300 ribu sekali atau di luar Jakarta Tangerang, Tekasti dan Bogor itu nambah 500 ribu ya kemudian kita seandainya para dokter ini memutuskan ya bahwa kondisinya itu harus dirujuk ke rumah sakit ya kita ada tim rumah sakit ya tadi Pak Daniel Wong Toh ya dia sangat dekat dengan berbagai rumah sakit dia akan mencoba mencarikan rumah sakit rumah sakit demikian juga Pak Cornelius Husin Go Pak Cornelius Husin ini sangat membantu saya ketika saya harus mendapatkan beberapa rumah sakit juga masih ada beberapa teman yang lain nah kita akan mencoba rumah sakit rekanan nah memang banyak masalah ketika kita masuk ke rumah sakit ini seringkali kalau misalnya kita tidak dekat dengan rumah sakit tidak ada hubungan gitu nah seringkali kita harus melalui UGBD kemudian ngantri dulu belum tentu ada kamar karena kamarnya penuh dan segala macam nah melalui tim rumah sakit kita akan membantu jadi sebelum pasien ini dikirim ke rumah sakit tersebut kita sudah memastikan dulu bahwa rumah sakit itu sudah ada kamar dan sudah dihubungi untuk pasien tersebut jadi kita akan coba membantu di sana nah layanan kedua yang tadi saya sampaikan bahwa saya merasakan sekali bagaimana mama saya ya itu memiliki sukacita ketika dia dikonselingin oleh hamba Tuhan ya mama saya ini lebih lebih faktif dalam bahasa Mandarin dan saya bersyukur ada beberapa hamba Tuhan yang coba mendukakan dia bahkan dari jika itu perliaran ada gerinjil tani ya yang malam-malam itu WA saya minta untuk bisa video call dengan mama saya dengan bahasa Mandarin dia coba mengajak mama saya untuk menyanyi lagu kemudian juga memberikan kekuatan kemudian dia juga mendoakan dan saya melihat di hari mulai dari hari 28 ketika habis guru indah dan mengajak mama saya itu sebab kita bukan main nah seperti kita tahu bahwa hari Amsal 17 ayat 22 hati yang gembira adalah obat yang manjur tapi semangat yang patah mengeringkan tulang dan inilah menjadi dasar pelayanan dari tim hotline ini bahwa kita harus menghadapi apapun situasi yang kita hadapi dengan hati yang gembira karena dengan hati yang gembira itu akan meningkatkan apa antibody di dalam tubuh kita ya nah jadi saudara-saudara tadi saya sudah sampaikan tadi juga Ibu Fitriana juga sampaikan yang pada Niel Wongso juga sampaikan ketika kita mengalami simptom misalnya kita merasa kita bisa lihat bahwa apa sih simptom covid itu bisa lihat di google ya misalnya seperti tatu kering begitu ada pilat kemudian tanah sampai 38 lebih gitu nah ketika kita mengalami itu walaupun nanti hasilnya bukan covid saya anjurkan bisa menghubungi ke fasilitas persehatan yang ada atau kalau misalnya Bapak Ibu bersegiat Bapak Ibu bisa menghubungi hotline ini hotline ini juga teratur dari pagi sampai jam 12 malam kita terima dan kemudian kita akan arahkan dengan dokter-dokter yang ada akan diarahkan apakah perlu segera dibawa rumah sakit atau perlu dibuat atau apa dokter-dokter ini adalah sangat terpenalaman ya dengan NGP gini kita bisa dipangani sedini mungkin karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kenanganan sedini mungkin itu sangat membantu untuk pemulihan yang lebih baik itu ya itu kira-kira mengenai hotline COVID jadi juga demikian ada beberapa selama 4 minggu lebih ini ada 2 minggu hotline ini sudah berjalan tadi Fitri juga sudah sampaikan bahwa ketika ada orang tanpa kejala kita mengalami sakit pasien di hotline ini orang ini tanpa kejala tapi tidak di hari ke-9 tiba-tiba kejalannya muncul dan sangat moderat tiga-tiga sesak dan muncullah penyakit yang lain yang mana penyakit itu adalah penyakit gawaan dari pasien ini gitu ya nah saya boleh katakan bahwa ketika orang tanpa kejala tetap harus menghubungi fasilitas kekehatan harus didampingi oleh dokter ya karena didampingi oleh dokter itu ada apa resep-resep tertentu yang bisa diberikan kemudian ada dosis vitamin yang tepat untuk covid ini dan juga kalaupun ada apa-apa bisa langsung menghubungi kami dan kami akan mengarahkan gitu ya kemudian yang lanjutnya adalah kita harus tahu bahwa rumah sakit itu memang kondikinya memang saat ini adalah kekurangan tenaga medis sehingga kita bisa mengerti ketika kita di rumah sakit banyak ada satu pasien yang begitu masuk ke instalasi apa instalasi isolasi ya itu merasa tidak nyaman gitu kemudian dia keluar gitu ya dari rumah sakit tersebut dari isolasi tersebut kita masih tahu bahwa memang sekarang ini tenaga medis kurang sehingga memang ini dimanapun di rumah sakit dimanapun sehingga memang kita juga ini tapi saya melihat ada beberapa yang saya bilang kita tidak perlu takut kenapa ini jadi summary saya bahwa yang pertama adalah timut timut di saat ini berjalan saya melihat saya kena COVID-19 banyak tentang COVID-19 saya dengan penanganan yang sekarang ada itu sudah jauh berbeda puji Tuhan sekarang rumah sakit sudah tahu apa yang sintomnya kemudian apa yang mesti disiapkan seperti biasanya ini akan mungkin ada menyerang di paru-paru kemudian ada menyerang di jantung ada menyerang kekerasan kalan jarah semuanya mereka sudah ketika masuk ke dalam screening awal itu mereka juga tahu yang mesti di screening dan itu sangat membantu untuk pertepatan pemulihan mungkin itu yang menyebabkan kenapa salah satunya yang menyebabkan sekarang ini mortalitas menurun kemudian setepat mungkin menghubungi faktor begitu ada kejalan kalau misalnya teman-teman tidak ada kenal dokter atau tidak ada rumah sakit kenal rumah sakit kita mengumum headline kami satu lagi bahwa ketika saya mencari rumah sakit selama dua hari untuk seluruh anggota keluarga saya yang paling sulit adalah mencari untuk mama saya karena saya harus mencari mama saya yang bisa satu kamar dengan saya satu beda gender dalam satu ruangan tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas dua orang di dalam rumah sakit karena untuk fasilitas rumah sakit khusus untuk covid ini paling tidak setiap get-nya itu harus ada saluran oksigen untuk membantu menaikkan saturan ini kesulitan saya tapi selama mama saya masih isolasi mandiri mama sudah dapat obat dari dokter karena begitu sakit dia langsung saya bawa ke ujid dan sudah dapat obat selama isolasi mandiri di rumah itu kakak saya dan pembantu saya itu membantu mama saya biar kali ke toilet tidak bersihkan mandi tapi dua kali mereka semua saya swat itu tetap negatif nah saya melihat bahwa apa yang bisa begitu anjuran pemerintah menggunakan masker menurut saya ini sangat tepat kakak saya kakak saya hanya menggunakan masker dan menggunakan dia berdekatan sampai memandikan mama saya pun dia selama dua hari dan tidak ada sakit apapun puji Tuhan nah teman-teman untuk menggunakan masker menurut saya memang paling tepat dan masker ini mungkin nanti dokter Robert Cinto bisa menjelaskan kegunaan masker ini dan saya mengalami sendiri di rumah saya menggunakan masker demikian juga pembantu rumah tangga di rumah saya mereka tetap melayani kami melayani makan semuanya dengan menggunakan masker dan puji Tuhan sampai sekarang kita swat dua kali dan pembantu rumah tangga saya tidak mengalami sakit apapun saya ingin tutup dengan mama saya memberikan kesaksian sebentar ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di ini jadi buat seluruh jemaat GKI yang mengikuti acara ini atau di luar jemaat GKI jika teman-teman menghadapi satu gejala atau apapun kami siap untuk membantu dan layanan kami itu dari pagi kira-kira jam 8 pagi sampai jam 12 malam kita siap membantu dan para dokter juga siap membantu teman-teman jika teman-teman menghadapi gejala atau sampai dinyatakan positif ya kira-kira itu sharing dari saya kiranya Tuhan memberkati dan jangan takut bahwa Tuhan beserta kita amin baik terima kasih untuk Pak Kianto dan mari kita memberikan applause virtual kepada Pak Kianto yang sudah memaparkan kesaksiannya pada saat pagi hari ini baik selanjutnya kita akan mendengarkan bagian hal yang perlu kita cermati dari sisi medis dari sisi kedokteran dan oleh sebab itu saya akan persilahkan dokter Robert Sinto dan dokter Robert Sinto ini adalah dokter spesialis gitu ya dokter spesialis yang memang belajar secara khusus tentang penyakit dalam yaitu penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi dan beliau ini juga merupakan staf pengajar dari fakultas kedokteran di Universitas Indonesia kemudian staf medis dan anggota tim penyakit infeksi New Emerging Rumah Sakit Cipto Mangun Pusumo dan merupakan staf medis dan ketua tim KLP Rumah Sakit Santo Karolus dan Rumah Sakit Belni Jakarta kita akan mendengarkan pemaparan beberapa hal untuk menanggapi tiga narasumber sebelumnya untuk itu saya serahkan kepada Dr. Robert Sinto silahkan selamat pagi terima kasih atas introduksinya dari Laus Samuel suara saya sudah terdengar ya sudah baik pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa ikut berpartisipasi menyampaikan sedikit materi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dari media masa atau dari koran kemudian juga tadi beberapa sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang sudah pernah menjadi pasien ataupun menjadi keluarga dari pasien untuk menjadi memberikan gambaran bagi kita mengenai bagaimana COVID ini kemudian apa regulasi-regulasi terkait yang ada di dalam COVID supaya sebagai warga negara yang baik kita bisa tidak berbenturan dengan aturan yang ada saat ini saya akan coba izin share screen untuk membantu kita memberikan gambaran saya tidak memberikan full kuliah saya tidak memberikan semua materi karena saya pikir banyak yang sudah didengar tapi saya coba untuk menyampaikan materi-materi yang memang masih menjadi kontroversial yang tadi sempat disinggung oleh beberapa pemirsa sebelumnya baik setiap kali memulai presentasi ini saya selalu menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah informasi yang terkini yang bisa saya dapatkan atau yang memang regulasinya ada sampai 29 Oktober tadi Pak Yanto sudah banyak minggung bahwa ada beberapa puluhan saya akan coba untuk memberikan data terbaru supaya kita bisa menjadi mengerti keadaan yang ada sekarang ini saya mulai dengan slide saya yang pertama ini yang pertama bahwa Kristen tidak kebal terhadap COVID-19 itu yang saya mau selalu highlight dalam setiap penyampaian saya bukan saya orang yang tidak beriman tetapi saya percaya bahwa semua ilmu yang ada pun itu sebetulnya adalah bagian dari Tuhan yang memberikan pada dokter jadi mohon dengan sangat semua kita menyadari bahwa saya doa itu tidak cukup untuk membuat kita menjadi orang yang cukup puas untuk mengatakan bahwa saya kebal COVID-19 sehingga saya mampu melakukan apapun dan hal yang sama juga melalui forum ini saya membau saya pikir juga sudah cukup baik agar membuat sebuah kondisi yang juga memang penunjang bagi kita semua untuk bisa tidak menjadi penular atau tidak menjadi tertular dengan COVID-19 saya tampilkan dua media sosial yang pertama bahwa ada di Myanmar menatakan bahwa orang Kristen akan kebal COVID-19 dengan doanya kita akan terlindung kita dan ternyata memang dia kena COVID-19 dan lebih naasnya lagi apakah orang Kristen pasti akan sembuh dari COVID-19 jawabannya tentu tidak jadi ada juga orang Kristen yang tidak melalui tidak mendapatkan kesembuhan seperti yang tadi rekan-rekan sudah sampaikan sebelumnya yang memang mujizat Tuhan ada tetapi juga ada orang Kristen yang tidak sembuh sehingga realistis untuk melihat keadaan ini menjadi penting untuk kita baik untuk pencegahan maupun di dalam kita memberikan pelayanan atau kita menjadi bagian dari anggota keluarga yang terkenal COVID-19 saya berbicara bukan hanya dalam konteks saya sebagai seorang dokter yang banyak bergerak di COVID-19 tetapi saya juga berbicara sebagai kapasitas saya adalah anak dari seorang penderita COVID-19 ayah dan ibu saya COVID-19 ayah saya bahkan hampir meninggal masuk ICU tiga kali jadi saya pikir dalam konteks itu saya akan mencoba untuk menyampaikan matri ini menjadi lebih proporsional saya pertama yang saya mau sampaikan ini bahwa tidak semua orang Kristen tidak kebal COVID-19 dan mortalitas atau kematian itu masih mungkin dialami oleh seorang Kristen bahkan yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh yang terkena COVID-19 ini beberapa highlight tidak banyak yang saya mau sampaikan yang pertama gejala dan perkembangan penyakit ini tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya tiga narasumber sebelumnya jadi memang gejala COVID-19 itu muncul ada wabak-wabak untuk gejala saluran nafas bagian atas batuk pilak gitu ya kemudian batuk pilak demam gitu anak saya ikutan nampil di TV kemudian apakah ini kemudian menjadi selesai di minggu pertama tidak jadi gejala berat dari investasi saluran nafas yaitu pneumonia baru terjadi justru di minggu kedua karena itu jangan bingung ketika dikatakan bahwa oh gejala pertamanya ringan kemudian baru memburuk di minggu kedua gitu ya jadi pada kurun waktu ini eh iya ada pengganggu bentar mohon maaf ada iklan sponsor jadi gejala beratnya memang baru muncul di minggu kedua karena itu jangan merasa tenang ketika minggu pertama kemudian mamanya selesai kemudian tidak ada keluhan lagi dan selesai karena memang perbukaan justru terjadi di minggu kedua mereka yang akan membutuhkan penafas biasanya ada di minggu kedua akhir dan kemudian ada komplikasi infeksi berat biasa terjadi di sesudah minggu kedua jadi minggu ketiga dan minggu keempat yang saya mau sampaikan dalam gambar ini adalah bahwa hati-hati ketika kita merasa membaik di minggu pertama perburukan masih mungkin ada di minggu kedua dan yang kedua perburukan pada covid ini karena bisa saja kita tidak mengulangi sesak untungnya tadi pembicara-pembicara sebelumnya mengalami keluhannya ada sesaknya sehingga menjadi aware dari dokter tapi kenyataannya tidak semua sebetulnya mengalami keluhan sesak yang dalam klamis disebut happy hypoxia maka itu tadi sesuai yang disampaikan benar sekali kita diadurkan untuk mengecek saturasi dengan oksigen saturasi kalau memang kita memutuskan untuk menjalani isolasi mandiri karena bisa jadi kita tidak sesak tapi sebetulnya kadar oksigen di dalam darah kita sudah sedemikian rendah sehingga kita sebetulnya membutuhkan alat bantu nafas atau oksigen jadi yang saya mau sampaikan adalah kalau memang isolasi mandiri dipilih untuk dikerjakan selain pengurangan suhu tolong diperiksa saturasi supaya kita bisa memantau berapa angka saturasinya jadi angkanya sudah disampaikan dengan baik di bawah 95 segera datang untuk rumah sakit mendapat pertolongan pertama slide yang ketiga saya mau bicara mengenai diagnosis ini menjadi simpang siur di masyarakat saya tampilkan dalam bahasa Inggris saya akan memberikan penjelasan jadi semua tadi untungnya tidak ada yang mengalami masalah dengan diagnosis artinya sesudah disuap satu kali hasilnya positif tapi apakah kalau negatif sesudah satu kali itu menyatakan bahwa dia bukan covid nah ini panduan dari WHO saya menjelaskan ini supaya kita tidak membuat bisa atau membuat saya sudah sekali negatif kenapa saya harus disuap lagi dan kemudian membuat opini bahwa rumah sakit suka untuk meng-covidkan pasien nah kalau kita lihat dari gambarannya maka NAP ini adalah swab ya bahasa kerennya jadi kalau swab satu kali positif bisa confirm tapi apakah kalau swab satu kali negatif lalu kita mengatakan bahwa dia bukan covid nanti dulu kalau kita curiga ini covid maka kita bisa mengulang resample and repeat NAP jadi disuap sampai dua kali kalau yang dihasilnya dua positif dia confirm case nah ini tambahan dari WHO beberapa bulan lalu terlalu baru keluar kalau swab dua kali negatif apakah dia bukan covid kalau dokternya masih mencurigai bahwa dia covid maka dokter bisa melakukan pemeriksaan rapid yang hasil 2-4 minggu maka kita bisa katakan dia covid gitu ya jadi yang saya mau sampaikan adalah jangan debat bahwa kok saya sekali negatif lalu dokternya mengulang lagi swabnya swab itu harganya mahal hampir 1 juta kalau tidak ditanggung pemerintah maka akan muncul banyak masalah disitu bahwa kok swabnya sekali kali ini saya cari ini saya suka di covid kan nah lihat kalau dokternya memang mencurigai atau kita sendiri curiga kita bisa mengulang pemeriksaan swab alasan ilmiahnya alasan ilmiahnya apa ini gambar terlalu medis tapi saya menunjukkan ini supaya kita semua menjadi maham dengan situasinya ini gambar 100% orang di jadinya covid yang warna biru itu yang positif 67% 63% negatif ketika diulang swab kedua kali maka akan ada tambahan 12,5% yang positif jadi artinya swab yang kedua akan meningkatkan kemungkinan kita bisa mendapat pasien ini benar yang berikutnya saya mau ceritakan beberapa atrasi yang akhir-akhiri banyak dilakukan oleh dokter menswabnya bukan hanya dari specimen atau dari bahan talur nafas atas tapi ada yang mengerjakan dari bahan fesis dari kotoran atau swabnya dikerjakan dari dubur nah ini dasarnya adalah memang ada penelitian di luar negeri bahwa ternyata di lubang dubur kita juga bisa ditemukan siat positif untuk covid dalam jangka waktu itu lebih lama nah karena itu beberapa dokter yang masih curiga nanti jangan bingung ketika meminta swab dubur karena itu sebetulnya prosedur yang secara medis akhir-akhir ini mulai banyak ditarik ke arah prosedur itu untuk kita bisa meningkatkan pemungkinan kita mendapatkan hasil swab positif di pasien kita berikutnya kontrol isu yang saya mau sampaikan adalah tadi sudah disinggung Pak Kianto bagaimana menyatakan selesai isolasi kalau dulu dua kali swab selesai isolasi kalau sekarang maka kita akan melihat apakah kita keluarga kita itu bergejala yang kedua gejala berat atau kritis atau tidak kalau dia tanpa gejala kita tidak perlu melakukan pemeriksaan swab ulang bukan karena pemerintah tidak punya dana bukan karena pemeriksaan kita terbatas tetapi karena memang penelitian menunjukkan bahwa sesudah 10-11 hari tadi Pak Kianto sudah meningkatkan CT value jadi banyak memang kita mesti menemukan hasil swab positif tetapi sebetulnya bukan virus hidup yang ditemukan jadi kalau bahasa awamnya saya sampaikan ini adalah sisa-sisa bangkai dari kuman SARS-CoV-2 tersebut nah kuman itu masih mungkin ditemukan positif masih mungkin tetapi penelitian di Korea dan di Singapura menunjukkan bahwa sudah tidak ada virus hidup lagi nah dasar itulah yang dipakai oleh pemerintah kita menggunakan angka 10 hari sesudah kita swab pertama untuk tidak berjala maka kita bisa nyatakan dia selesai isolasi dia department case-nya jadi tidak mau diulang pun tidak apa-apa mau diulang pun boleh untuk kehatian-hatian dibagi tetapi regulasi nasional tidak menceratkan untuk diulang untuk mereka yang tidak bergejala karena dengan ringan atau sedang yang ringan atau sedang kita tidak lakukan pemeriksaan swab lagi kita pakai angka 10 plus 3 di 10 hari sejak gejala pertama ditambah 3 hari sesudah tidak ada demam dan gangguan perampasan jadi kalau Pak Daniel Wongso masuk rumah seke dalam era sekarang mungkin Pak Daniel Wongso tidak perlu dirawat sampai selama 20 sekian hari karena kan yang amat zaman dulu itu adalah menunggu hasil swab menjadi negatif dan kedua menunggu pemeriksaan diperiksa pada waktu itu hasil lab itu baru keluar 5 hari sesudahnya kalau sekarang dalam 24 jam dalam 6 jam bahkan hasil sudah bisa keluar dan untuk yang ringan sedang tidak dilakukan pemeriksaan karena tadi dasarnya bahwa sudah tidak virus hidup lagi ketika kurang lagi 2 minggu sesudah gejala pertama kali muncul nah pemeriksaan ulang tetap perlu kita kerjakan pada rangka yang bergejala berdata kritis untuk orang orang saya sampaikan di waktu ICU atau butuh oksigen yang sangat tinggi sekali maka kita perlu lakukan pemeriksaan ulang untuk satu klinik ditambah 3 kali tidak ada gejala ini perubahan-perubahan baru perubahan akan terus ada tapi ini adalah guna terakhir yang dipegang oleh pemerintah kita dan juga sebetulnya mengadopsi data di luar yaitu WHO dan CDC atau Departemen Kesehatan di Amerika Serikat selanjutnya mengenai obat apakah ada obat yang menjarab kalau saya sampaikan sampai saat ini secara kedeputan tidak ada obat yang menjarab 100% pasti menyembuhkan tetapi memang ada beberapa obat yang bisa menurunkan risiko kematian yang akan kita pilah berdasarkan derajat berat penyakit jadi tidak semua masin COVID akan mendapat obat yang sama kalau saya selalu analogikan obat yang bermanfaat untuk pengobatan kanker stadium 2 tentu tidak mungkin tidak bermanfaat ketika diberikan pada kanker stadium 4 sebaliknya obat yang efektif untuk kanker stadium 4 tentu terlalu terburu-buru kalau diberikan pada kanker stadium 2 jadi seperti itu dokter akan menilai nanti derajat berat penyakitnya lalu akan memilih pengobatan berdasarkan gejala berat penyakitnya kesepuhan kalau saya beri dokter penyakit COVID-19 menunjukkan bahwa memang manusia tidak bisa melakukan apapun tidak ada obat tapi ada yang sembuh orangnya dua-dua sama saya kasih obat yang sama yang satu sembuh yang satu meninggal maka kalau saya selalu mengatakan penyakit ini menunjukkan bahwa memang kesembuhan itu adalah milik Tuhan dan semua rahasia Tuhan kita bisa semua bilang bahwa tadi Pak Yato bilang denimer di atas 20 ribu kita bisa punya semua sistem prediksi outcome yang ada tetapi sampai saat ini tidak ada satu pun sistem prediksi outcome yang sedemikian dijarak untuk menggambarkan pasien mana yang akan hidup pasien mana yang akan meninggal karena itu saya bilang bahwa penyakit ini adalah peringatan untuk kita bahwa memang kesembuhan itu ada milik Tuhan dan saya kami sebagai tenaga medis hanya sebagai wahana dayuhan untuk bisa menjalankan akhir yang Tuhan inginkan untuk setiap pasien jadi tidak ada prediktor yang sedikit sempurna sama saat ini yang bisa menentukan yang mana yang akan memiliki nah tadi belum banyak dibahas tapi sekir-kir walaupun ini topik yang tidak nyaman tapi saya pikir semua dari kita perlu mengerti mengenai pemulasaran dan penghuburan jenazah seperti tadi saya bilang bahwa orang Kristen bukan tidak sudah banyaklah orang Kristen yang meninggal juga dengan COVID nah ini yang perlu dipahami supaya ketika keluarga kita mengalami kedukaan seperti ini kita tidak menjadi bimbang atau bingung dengan persenalan terjadi yang pertama adalah bahwa dengan sangat maaf maka jenazah tidak akan bisa dibawa pulang dari keluarga jadi kalau memang pasien probable atau dicurigai COVID kemudian pasien meninggal meninggal dunia maka jenazah tidak akan bisa dibawa pulang oleh keluarga jenazah akan diperlakukan sebagai jenazah yang infeksius sifatnya jadi nanti oleh rumah sakit akan dimasukkan ke dalam segel kemudian akan dimasukkan ke dalam penoplastik medis kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah peti jenazahnya juga akan diberikan lem di keluarga biasanya sekarang sudah sangat baik sekali kita bisa video call melihat jenazah dalam masa terakhir kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam peti petinya juga akan disegel dan nanti akan langsung dihubungkan dengan dinas pemakaman untuk kemudian berdiskusi mengenai tempat jenazah akan dikuburkan saya mau highlight kalimat terakhir jenazah sebaiknya disemayakan tidak lebih dari 4 jam sesudah dinyatakan meninggal jadi nanti jenazah akan langsung dibawa ke tempat dikuburkan atau dikremasi tanpa dibawa pulang ke rumah duka dulu dan ini menjadi protokol yang saya pikir kita semua harus siap kita harus siap kita berharap sesuatu yang baik terjadi keluarga kita atau kita kalau sakit saya pikir juga bijak untuk kita tahu kemungkinan terburuk dari apa yang kita hadapi jadi pesan saya adalah bahwa jangan menjadi penular baru dengan cara kita membawa pulang jenazah atau memaksa untuk membawa pulang jenazah atau membuka kembali segel yang sudah di segel oleh pihak rumah sakit sedikit slide saya terakhir tentang kondisi yang ada tentang vaksin apakah mungkin ada dalam wakil dekat ini adalah skema vaksin umum jadi ada banyak fase sebenarnya kalau mengikut pada cerita vaksin dari penyakit infeksi sebelumnya maka mungkin kita sebetulnya baru punya vaksin di 2.36 tapi kalau pakai yang paling cepat mungkin kita paling cepat ya 2021 ini diprediksi Agustus tapi kita berharap awal-awal 2021 sudah bisa ada tetapi in reality kita harus lihat lagi apakah nanti memang vaksin yang kita bisa itu vaksin memang mungkin terkesi yang cukup atau tidak while ini yang paling penting untuk mengembangkan terakhir vaksin tapi pembatasan jarak pakai shot pakai mask dan bukti menurut-menurut risiko penular yang tinggi dari 7 kecuali orang-orang seperti ini kita bisa gunakan melukis kalau untuk orang-orang yang vulnerable di usia 100 tahun atau mengembangkan atau tenaga medis tolong gunakan masker masker medis untuk populasi setidak boleh gunakan masker tapi diperhatikan masker yang diberikan semua masker terjubah jadi ada beberapa masker yang sudah dibuat memang tidak terpis terima 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 hidroklik terima kita keluarga yang baik memiliki jawab juga untuk bisa mengamalkan atau mengikuti aturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan untuk keamanan diri kita sendiri maupun untuk keamanan lingkungan kita terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan bagi saya saya kembalikan pada moderator baik terima kasih mari kita memberikan applause virtual untuk Dr. Rupet Sinto yang sudah memaparkan beberapa hal tadi terima kasih untuk Dr. Rupet Sinto nah Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan sebelum kita memasuki diskusi kita akan menyaksikan satu tayangan yang tadi dijanjikan oleh Bapak Kianto untuk itu saya persilahkan Pak Kianto untuk menyampaikannya silahkan ya saya sangat senang sekali dengan penjelasan Dr. Rupet Sinto saya ingin menambahkan sedikit bukan menambahkan secara medis karena saya bukan dokter tapi saya ingin menambahkan bahwa ada beberapa jemaat yang menanyakan ke saya apakah layanan hotline ini berbayar tidak ya semua layanan kita tidak berbayar dan kemudian ada yang bertanya ke saya apakah jika saya kena COVID dan saya harus dirujuk ke rumah sakit ya apakah saya harus mengeluarkan dana karena ada pertanyaan apakah saya harus menyiapkan dana berapa gitu ada yang ngomong sampai puluhan bahkan ada yang ratusan gitu ya nah sebetulnya begini pemerintah ini saat ini sudah sangat baik sekali dan kita bisa membantu teman-teman untuk masuk ke dalam rumah sakit tanpa berbayar nah tentunya kalau tanpa berbayar nah ada tatatan tentunya kita kalau ya memang puji Tuhan kalau misalnya tidak berbayar dapat VIP bisa gak? bisa dapat kamar yang sendiri bisa gak? bisa tapi tentu sekali lagi kita akan berusaha mencarikan karena pada saat itu ketika harus segera masuk rumah sakit dan ternyata memang semua yang satu kamar sendiri itu tidak tersedia dan karena kita butuh segera ya tentunya kita akan masuk di kamar yang kamar kedua atau ketiga begitu ya nah tapi semuanya itu bisa tanpa bayar ya bukan berarti kalau tanpa bayar itu terus jelek tidak saya sendiri mengalami saya masuk rumah sakit Pertamina ya dan apa saya bayar dengan asuranti saya tapi ibu saya ya itu dibayar oleh DINGES tapi saya tetap mengeluarkan dana untuk apa sebelum dan sebelahnya pre dan posnya ya nah jadi tidak semuanya berbayar ya ya memang kalau misalnya kita masuk rumah sakit swasta yang bukan rujukan dan kita minta rumah sakit itu kamar VIP ya tentunya itu ada berbayar gitu ya nah kemudian saya ingin sampaikan tadi saya tambahkan sedikit yang dokter Pinto sampaikan bahwa rahasia Tuhan untuk menyelamatkan itu betul sekali saya gak tahu kenapa saya kenal sekarang saya punya jawaban ya kenapa mama saya bisa kena sementara usianya sangat rentan ya dan bahkan tadi saya sampaikan dedimer itu sampai di atas 20 ribu sampai 22 ribu ya tadi dokter Sinto sampaikan dan umumnya menurut dokter ahli apa penyakit dalam itu ngomong biasa orang tua gak tahan di atas 20 ribu tapi kembali lagi bahwa Tuhan yang menyembuhkan di dalam keluaran 15 F26 sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau ya jadi percaya Tuhan berjaulat atas kita saya ingin sharing sedikit nama saya kenapa dia berdoa ya untuk ketembuhannya dan untuk kesembuhan keluarga kami ya dan ini sangat menikirat di keluarga kami bagaimana seorang tua ini bernyanyi dan berdoa sedemikian rupa sehingga ini membuat semangat hidupnya itu terus ada dan dia sepanjang di rumah sakit selama 22 hari sebetulnya saya boleh pulang 11 hari ya saya 11 hari disuruh pulang tapi saya tidak mau pulang sebabkan dokter ngomong baru sekali ini ada keadaan COVID-19 dinyatakan sembuh dan negatif tapi gak mau pulang saya bilang saya gak bisa pulang kalau saya pulang saya gak ada yang ngurusin nama saya karena saya gak mungkin bisa sendiri disini akhirnya saya tunggu sampai 22 hari di rumah sakit kita cemahkan ini saya juga akan terjemahkan karena video ini dalam bahasa dalam bahasa mandarin yang nanti saya akan terjemahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin 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 Ya, sebentar. Sorry, bersyukur kepada Tuhan yang mengkampuni kesalahan kami semua. Kami memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan saya dan keluarga saya, dan kami bisa segera pulang. Kami yakin dan bersyukur atas pengirtaan Tuhan atas keluarga kami. Kira-kira itu doa Mama saya. Dan sepanjang hari selama dia di rumah sakit, dia terus menyanyikan lagu-lagu rohani. Saya ada tisu di sampingnya. Saya sendiri mendengarkan YouTube lagu-lagu rohani. Tapi saya mendengarkan juga Mama saya sepanjang hari menyanyi lagu ini. Dan ini menjadi kekuatan. Dan saya yakin ini juga satu obat yang mandul untuk menyembuhkan ketika kita di dalam lembaga selama itu bisa kita menghasilkan ketika penyakit. Terima kasih. Itu saja Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Kianto untuk tambahan ya. Nah, Bapak-Ibu dikasih Tuhan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Dan kita akan masuk di dalam sesi tanya-jawab. Dan bagi Bapak-Ibu yang dapat atau punya pertanyaan, silakan chat kepada co-host dengan nama atau ID-nya, yaitu pertanyaan. Chat di sana, nanti akan diolah dan akan disampaikan kepada saya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada beberapa chat dan banyak pertanyaan yang masuk. Dan kami akan menggabungkan pertanyaan yang hampir mirip-mirip. Yang pertama ini akan ditujukan kepada Dr. Robet. Pada Dr. Robet pertanyaannya adalah, kalau sudah dinyatakan sembuh dari COVID, kalau sudah dinyatakan sembuh dari COVID, apakah kesehatan kita akan masih terasa ada yang beda di dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana juga keadaan parut di paru akibat COVID yang sebelumnya diderita? Ada pertanyaan ini, dua hal. Untuk itu saya persilakan Dr. Robet untuk boleh menjawabnya. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwa tidak semua pasien yang terkena COVID akan mengalami infeksi di parunya. Itu yang harus sama-sama kita sadari dulu. Ada kelompok orang yang memang tidak bergejala, ada kelompok orang yang gejalanya ringan, jadi infeksinya di seluruh nafas bagian atas, ada yang sampai berat yang ada di parunya. Tentu untuk mereka yang tidak bergejala atau ringan, tentu tidak akan membuat sekuel atau sisa komplikasi yang ada di parunya. Nah, untuk mereka yang sampai mengakibatkan kesalannya, yang cukup berat, biasanya yang berakhir di ICU misalnya, nanti akan mengalami perbaikan dari gejala di parunya, itu pasti. Tapi apakah secara struktur dari parunya akan kebali normal? Nah, itu yang kita mesti akan tunggu, karena penyakit ini kan penyakit yang baru umurnya belum sampai setahun. Tapi kalau berkaca dari penyakit SARS yang lalu, episode 1 dari SARS, maka akan ada kelompok orang yang mengalami parut di parunya. Nah, tapi parut di paru ini masih bisa kita harapkan mengalami pemulihan di lembaran pertama. Kemudian pemulihan yang fase kedua ada di satu tahun pertama. Tapi kalau di hadapan yang lalu, sesudah ada satu tahun, biasanya dungguan fungsi parunya akan menetap. Jadi, dalam satu tahun ini kita masih bisa berharap bahwa karena pemulihan, tetap ada sekolah kecil orang yang akan mengalami sekueli di masa depan. Mungkin itu bisa saya jawab, tidak usah terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Ropet untuk penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, nah ini kepada Dr. Ropet lagi ya, pertanyaannya adalah, suplemen dan vitamin tambahan apa yang perlu dikonsumsi di luar resep dari rumah sakit? Suplemen ataupun vitamin apa yang bisa dikonsumsi? Silakan, Dr. Ropet. Ya, terima kasih. Jadi, sebetulnya semua vitamin rata-rata kalau saya lihat sudah terstandart. Jadi, rata-rata akan memberikan vitamin C, kemudian vitamin D, kemudian zinc. Saya pikir rata-rata sudah akan banyak memberikan itu. Variasinya mungkin ada rumah sakit yang mendapatkan probiotik, gitu ya. Vitamin C-nya juga kadang-kadang mereka berikan dalam bentuk vitamin C yang terkompilasi dengan vitamin-vitamin lain. Jadi, saya pikir sebetulnya kalau pasien dirawat di rumah sakit, maka sudah ada vitamin-vitamin standart yang akan diberikan, jadi tidak perlu ditambahkan dengan vitamin yang ada di luar. Pun, kalau memang ada yang mau menambahkan vitamin dari luar, tolong dikonsultasikan dengan dokternya, supaya tidak terjadi double dosis atau overdosis dari vitamin-vitamin yang sudah diberikan oleh dokter. Mungkin itu jawaban saya kalau nanti mungkin ada sejawat lain, ada dokter-dokter lain yang juga bisa berpartisipasi, memberikan tanggapan. Saya sangat terbuka. Saya kenal ada dokter Martin, juga bisa memberikan tanggapan kalau memang ada tambahan yang mau disampaikan. Demikian, Tauza. Baik, terima kasih, Pak Taupe. Selanjutnya, pertanyaan adalah untuk Pak Kianto. Pertanyaan untuk Pak Kianto adalah, apakah bisa share tentang pemulihan setelah COVID-19 yang telah dialami dan kemudian sudah dinyatakan negatif? Bisa share pemulihannya. Apa sih yang dilakukan setelah dinyatakan negatif itu? Silakan untuk Pak Kianto. Ya, terima kasih. Ketika saya pulang dari rumah sakit, itu dokter memberitahu bahwa hati-hati khususnya untuk mama. Jadi mama pada saat itu, warameternya adalah menurut rumah sakit yang saya girawat, itu di atas 30. Itu sudah city value dari swab test di atas 30 itu boleh pulang. Kemudian pada saat pulang itu mama saya 32 city value-nya. Nah, kemudian kita sampai di rumah, dokter hanya menitipkan pesan hati-hati, nanti mama harus dijaga sebisa mungkin tidak ketemu orang dulu siapa-siapa, karena ada kemungkinan infeksi sekunder yang bisa muncul ketika mama ada di rumah dan ketika bertemu dengan banyak orang. Jadi saya coba jaga ya. Infeksi sekunder nanti mungkin dokter Sinto bisa menjelaskan. Ya, satu infeksi yang mungkin sebagai akibat dari tubuh yang masih lemah ketika selesai sakit gitu ya. Dan nanti dokter Sinto akan jelaskan lebih lanjut infeksi sekundernya. Nah, itu yang mesti dijaga. Kemudian ada vitamin-vitamin tertentu yang harus tetap diminum ya. Sampai sekolah saya masih minum gitu ya. Setelah satu bulan saya keluar dari rumah sakit, saya masih minum vitamin yang diresepkan oleh dokter. Ya, kemudian kita juga berusaha kalau pak sesuai dengan anjuran dokter, kita itu berjemur diri ya. Kemudian juga kalau saya pribadi ada sedikit olahraga, duit untuk pak supaya antibody ini lebih baik gitu. Nah, ada catatan sendiri nanti mungkin dokter Sinto bisa membantu. Ketika mama saya pulang, ya, sebetulnya waktu pak di rumah sakit itu saturasi, itu sudah baik. Di atas 95. Tapi ketika pulang, itu dia drop lagi 88. Ya, kemarin ada juga kawan yang dibantu di hotline juga telpon saya. Bagaimana sudah pulang kok bisa malahan saturasi turun gitu ya. Mama saya turun kembali jadi 88. Kemudian di rumah, ya, saya sudah siapkan oksigen dan saya terus kasih oksigen dengan panduan dokter sekira-kira satu liter per menit. Ya, terus kita lakukan sampai dua minggu lebih dari pasca keluar dari rumah sakit dan akhirnya sekarang kejadian pasus sudah normal. Bahkan lebih normal dari saya, mama saya. Sekarang saturasinya 900, saya 999. Nah, kemudian, apa, ya, berjemur matahari itu menurut saya juga baik. Ya, mama saya juga saya lakukan itu, berjemur matahari. Ya, dan ya, lakukan apa yang semua yang disampaikan. Nah, dengan adanya hotline peduli COVID ini, ya, menurut saya sangat membantu dan saya, di awal kesakian saya, saya bilang jangan takut. Karena selain kita memiliki Tuhan, ya, kita juga ada bantuan hotline yang setiap saat apapun nanya, bisa ditanya di dalam hotline itu dan nanti akan digampingi oleh dokter-dokter yang ada di tim hotline kita, gitu ya. Mungkin saya nanti bisa minta tolong dokter Robert Sinto juga bergabung di dalam hotline kita, ya. Jadi dokter-dokter GKY cukup banyak yang siap membantu, ya, walaupun ada apa-apa kita siapkan itu, gitu ya. Ya, kira-kira itu saja, ya. Mungkin nanti dokter-dokter itu bisa menjelaskan kenapa kok begitu saat di rumah kok ada sedikit drop, tapi kemudian pelan-pelan bisa naik lagi, gitu ya. Nah, ada satu catatan lagi. Ketika mama sudah sampai di rumah, kan setiap kali saya slap terus, gitu ya. Ya, mungkin saya agak khawatir khususnya untuk mama saya. Nah, saya slap, itu city value-nya bukannya naik jadi 40, mendekati 40, dia drop lagi di bawah 30. Waktu itu saya sempat kebingungan apa ini perlu masuk rumah sakit lagi. Kalau perlu masuk rumah sakit lagi, saya sudah nggak COVID, mana boleh saya masuk, gitu kan. Saya sudah negatif, mana saya boleh mendampingi, gitu kan. Nah, tapi ya, waktu itu saya didampingi oleh dokter, juga dokter di tim COVID ini juga, yang sebelum dibentuk tim COVID ini, dokter-dokter ini juga sudah, beberapa dokter sudah membantu saya, dan memang mereka menjelaskan bahwa karena memang kondisi yang lebih lemah, gitu ya. Jadi, kemungkinan itu berinteresan untuk orang tua, gitu. Nah, kira-kira seperti itu, beberapa minggu yang lalu juga saya mendapat telpon juga dari Jemaah DKI menanggungkan hal yang sama. Ini juga orang tua juga, pulang, malahan saturasinya turun, gitu ya. Kalau mama saya bukan cuma saturasinya turun, tapi value-nya juga turun, bukan naik, gitu. Nah, itu terjadi. Tapi saya pelan-pelan tetap oksigen saya jalankan, semua yang dokter sarankan dijalankan. Saya juga didampingi oleh dokter-dokter yang di dalam COVID ini, dan pelan-pelan sekarang mama boleh sangat lehat, ya. Dan sekarang nyanyinya bisa keras, gitu ya. Saturasinya baik, makannya banyak, ya semuanya banyak, gitu. Semuanya baik, gitu. Ya, kira-kira itu. Dokter Sinto mungkin boleh menambahkan. Baik, terima kasih Pak Gianto. Pertanyaan selanjutnya adalah kepada dokter Robert, ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, kita tahu bahwa ada banyak obat antivirus dijual secara bebas, gitu ya. Dan apakah boleh kita beli sendiri dan mengkonsumsinya? Kalau boleh itu berapa lama untuk mengkonsumsinya? Kemudian yang kedua adalah, apakah pasien yang sudah sembuh itu berarti sudah punya imun sendiri? Kemudian, kalau iya, apakah bisa terkena lagi? Baik, dua pertanyaan itu. Silakan untuk dokter Robert. Ya, terima kasih. Saya akan coba menjawab dulu pertanyaan yang terakhir, ya. Apakah sembuh sama dengan kebal? Jawabannya, sembuh dari COVID ternyata tidak membuat 100% kita memiliki kekebalan. Kebetulan, saya juga tergabung dalam penyelenggaran tim Plasma Convalescence, kalau beberapa bapak ibu pernah dengar. Jadi, dalam prosesnya itu, pasien yang sudah sembuh itu, saya periksakan lagi antibody-nya atau kekebalan tubuhnya, apakah muncul atau tidak. Dan ternyata banyak juga yang tidak muncul kekebalannya sesudah sembuh dari COVID. Kebanyakan adalah mereka yang tidak bergejala atau gejala ringan. Jadi, kalau saya pernah kena COVID, apakah saya kebal? Jawabannya tidak. Pun kalau kebal, apakah kebal itu bertahan selamanya? Nah, itu yang masih jadi penelitian. Ada penelitian menunjukkan bahwa dalam 3 bulan, hanya tersisa 75% pasien COVID yang masih memiliki kekebalan. Dalam 6 bulan, 50% dan akan hilang dalam kurang lebih 1 tahun. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan juga dalam penyediaan vaksin. Apakah kalau orang sudah divaksin sekarang, dia akan bisa kebal selamanya? Tapi, secara umum, saya katakan bahwa sesudah saya selesai dari COVID, maka saya bisa tanpa masker, saya bisa tanpa face shield, saya bisa ketemu-temu dengan semua orang, dan itu anggapan yang sangat salah. Kedua, tentang antivirus bebas. Jadi, kalau ditanya, apakah saya perlu beli antivirus, maka saya akan kembali lagi bertanya, emang kita sekarang sudah punya antivirus yang bisa menyembuhkan untuk COVID? Jawabannya tidak. Kalau Donald Trump pernah bahagia dan suka cita dengan remdesivir, maka penelitian-penelitian terakhir belakangnya menunjukkan bahwa remdesivir itu tidak memiliki efek untuk menurunkan kematian. Ya, berita bahagianya itu. Jadi, kalau tidak ada remdesivir pun, dunia tidak kiamat. Balik ke cerita tadi, bahwa yang menyembuhkan itu serta Tuhan. Dalam konteks ini. Terapi suportif tetap kita berikan, tapi kalau mau beli antivirus sendiri, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah memang kita sudah punya sebetulnya antivirus yang bisa menyembuhkan? Jawabannya tidak. Tidak ada antivirus yang bisa menyembuhkan. Kedua, semua antivirus masih dipergunakan dalam konteks investigational drug. Jadi, artinya masih dalam proses obat yang dipakai untuk pengobatan sekaligus untuk penelitian, dan karenanya harus butuh monitoring yang ketat. Yang paling banyak bisa didapatkan misalnya Afigan. Itu pun juga susah tersedia. Tapi kalau teman Bapak Ibu mau beli Afigan, maka tolong pantau beberapa pemeriksaan lab yang harus dilihat. Jadi, advice saya adalah kalau menjalankan isolasi mandiri, antivirusnya jangan beli bebas. Kalaupun diberikan oleh dokter, pasti dokter akan melakukan pemantauan. Beberapa statement Pak Kianto saya boleh coba untuk juga sharing, karena ini sering jadi pertanyaan di awam Bapak Ibu, mengenai city value, kok bisa turun, bisa naik gitu ya. Jadi, memang city value itu yang pertama harus diperiksa di laboratorium yang sama untuk bisa menilai trend-nya. Karena kalau kita periksa di lab yang berbeda, cut off-nya itu bisa berbeda, interpretasinya bisa berbeda. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalaupun diperiksa di alat yang sama, naik turun itu bisa terjadi, dimungkinkan. Kalau saya kasih gambaran, saya punya satu ember berisi 100 butir cendol di dalamnya. Hari ini saya cendolnya, saya ciduk 3 gitu. Besoknya, berikutnya saya ambil, apakah saya pasti dapat angka 3 yang sama? Tidak. Saya mungkin bisa dapat 2 gitu ya. Kalau memang secara konsisten dia bagus, artinya cendolnya makin sedikit, maka setiap kali saya menyiduk, kan saya untuk mendapat lebih kecil, kan memang lebih tinggi. Tapi kalau apakah saya dapat cendol hari ini 3, kemudian besok cendolnya saya dapat 4, itu berarti cendolnya di dalam panci tersebut saya tambahkan, belum tentu, bukan? Karena ya tergantung siapa yang menyedok, tergantung bagaimana kita menyedok. Kurang lebih seperti itu. Karena itu yang penting untuk membaca city value adalah melihat tren di alat yang sama. Itu mungkin lebih bisa menggambarkan ketimbang kita menggunakan satu cut off yang kemudian kita percayai sebagai hasil negatif atau perbaikan atau perburukan. Jadi tetap konteksnya harus melihat perbaikan dari gejala dan perbaikan dari hasil laboratorium. Berikutnya lagi tentang infeksi sekunder, betul tadi saya sudah sampaikan juga, biasa memang sesudah lewat minggu kedua, itu bisa ada infeksi sekunder. Tadi Pak Kianto sudah sangat baik sekali menjelaskan bahwa ketika tubuh baru perang melawan musuh, kemudian datanglah musuh baru. Dan infeksi sekunder ini yang justru pada banyak kasus membuat keadaan menjadi berat dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Jadi memang harus hati-hati untuk mereka yang sudah sembuh, mungkin ada infeksi sekunder, tubuh kita butuh waktu untuk pemulihan. Nah, dalam pemulihan tersebut, maka kita harus tetap mengindungi diri dan menjaga kesehatan seperti tadi tips yang sudah disampaikan oleh Pak Kianto. Mungkin itu tadi sedikit tambahan yang saya mau sampaikan dari pertanyaan dan diskusi, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Nah, masih dokter ini, banyak yang suka sama dokter ini nanyanya ya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, dokter kalau ada obat-obatan yang diberikan selain yang dianjurkan oleh dokter, khususnya adalah obat-obat herbal atau obat-obat Chinese begitu, apakah ada pantangannya atau mungkin boleh di-mix atau bagaimana? Nah, begitu itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah, jika ini nanti semakin menurun misalnya atau apa, penyakit ini, apakah kita boleh gitu ya, baik berolahraga atau berrekreasi itu di ruang terbuka, sepi, begitu ya. Nah, apakah itu boleh enggak pakai masker begitu ya. Baik, dua pertanyaan itu dulu untuk dokter obat, silakan. Ya, terima kasih. Untuk olahraga dulu, saya selalu jawabin kedua dulu ya, supaya ingat ya. Olahraga di ruang terbuka, jawabannya bisa, bisa dikerjakan. Jadi memang kita sudah membuat pedoman, saya pikir terakhir juga saya pernah ikut rapat sekali dengan Kadis Olahraga dari Dinkes, Jakarta. Kita memungkinkan untuk olahraga, tetapi tetap harus menggunakan masker. Nah, caranya gimana? Jadi pilihlah olahraga yang low atau medium impact. Jadi jangan pilih olahraga yang high impact. Karena kalau olahraga high impact, dampaknya adalah, ya kita menjadi kesusahan bernapas karena menggunakan masker. Jadi memungkinkan, tapi tetap harus ikuti protokol kesehatan. Itu singkatnya. Kemudian yang kedua, tentang obat Cina, saya pikir yang dimaksud adalah obat LH. Namanya susah, saya enggak bisa sebut, tapi ya singkatannya LH gitu ya. LH itu ada penelitiannya. Dia bisa membantu mengurangi gejala, tetapi untuk yang ringan. Jadi kalau untuk yang pasien berat, sebetulnya LH belum ada bukti ilmiahnya. Jadi kalau mau dipakai untuk membantu mengurangi gejala, silakan untuk LH digunakan pada yang ringan. Sedang juga bisa, tetapi ya tadi penelitiannya itu banyak kan dikerjakan di Singapura, kalau saya tidak salah, saya pernah baca di jurnalnya, dan itu dikerjakan pada populasi yang ringan. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu, sekarang sudah jam 12, lebih 4 menit di saya, dan memang acara kita sampai jam 12. Namun kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan, masih cukup banyak begitu ya. Nah, kami panitia mencoba untuk meng-cover untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun karena memang acara sampai jam 12, maka kami akan akhiri acara ini sampai jam 12 dulu. Kemudian setelah itu, kita akan lanjutkan 30 menit setelah itu ya. 30 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada, sehingga bagi Bapak-Ibu yang akan meninggalkan ruang Zoom, nanti setelah ditutup bisa meninggalkan. Dan selanjutnya, jika masih ingin bergabung, nanti tetap kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, demikian. Maka untuk penutupnya, saya akan persilahkan untuk Muso Petrus untuk boleh menutup acara ini, dan setelah itu nanti akan kita kembali membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Menutup webinar ini, saya tadi suka dengan kalimat yang disampaikan oleh Dr. Robert Sinto yang mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang kebal terhadap sakit COVID ini. Artinya penyakit ini ya kena kepada siapa saja, termasuk juga akibatnya dan bahkan sampai kematiannya. Sebenarnya hal yang sama juga terkait dengan kekhawatiran. Jadi kalau kita membaca jurnal psikologi hasil penelitian bahwa kecemasan dan kepanikan akibat COVID-19 ini di seluruh dunia itu meningkat. Jadi artinya COVID-19 ini meningkatkan level kepanikan, kecemasan dari banyak orang di mana saja. Bahkan kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan bagi pasien penerita COVID-19 itu juga tinggi. Baik itu diakibatkan oleh faktor-faktor pikiran lainnya, tetapi bahkan menurut beberapa peneliti COVID-19 ini juga sudah sampai menyerang kepada CNS atau Central Nervous System dari seseorang. Sehingga membuat orang merasakan cemas. Dan kalau begitu hal ini akhirnya sama, bisa kena kepada siapa saja. Baik saudara adalah orang Kristen yang sangat teguh imannya, ataupun juga di dalam kondisi yang sedang lemah, semuanya bisa mengalami kecemasan, termasuk juga bagi pasien COVID-19. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak surat sekalian menutup dari pertemuan ini untuk memikirkan apa saja sih kekhawatiran yang ada dan bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran dan kecemasan itu dengan baik. Karena kecemasan memperlemah daya tahan kita menghadapi situasi COVID-19 ini, baik kalau saudara adalah pasien atau orang yang terkena COVID-19, maka itu akan menurunkan kekuatan kita menghadapi COVID-19. Maupun juga ketika saudara mendampingi keluarga yang sakit, kalau saudara sendiri panik, maka kita tidak bisa bertindak dengan tepat. Saya dalam beberapa kali mendampingi rekan-rekan atau kenalan yang mengalami COVID-19, mencoba mementahkan paling tidak ada tiga hal yang menjadi concern, kekhawatiran, dan kecemasan dari orang yang terkena COVID-19. Yang pertama adalah secara khawatir terhadap fisiknya, karena aspek fisiknya. Jadi efek sakit ini, dan khususnya gagal nafas, dan akibatnya yaitu kematian itu menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar dalam diri seseorang yang sedang mengalami sakit. Yang kedua adalah keluarga yang menjadi concern atau kekhawatiran dari kecemasan seorang yang mengalami COVID-19 terpisah untuk sementara dengan keluarga, karena sakit ini adalah sakit yang tidak boleh dijemuk. Betul ya? Hanya Pak Kianto itu yang dapat privilege boleh menemani mamanya sekamar. Itu pun juga karena catatannya Pak Kianto terindikasi COVID-19 juga. Sisanya adalah rasa terpisah, karena bahkan tidak boleh dijemuk dan bertemu untuk waktu yang lama. Bahkan setelah sembuh pun harus isolasi selama 14 hari, dan itu adalah menimbulkan kecemasan, kekelisahan tersendiri. Belum lagi kekhawatiran karena bisa terpisah selamanya dari keluarga, yaitu bila kematian adalah menjadi resiko dari penyakit ini. Kekhawatiran yang ketiga adalah yang saya lihat banyak adalah satu kekelisahan terhadap bagaimana ya jiwa ini. Karena jarang-jarang selesai sekalian ada situasi yang melanda di seluruh dunia, di mana resiko tertinggi adalah kematian. Biasa ada penyakit kanser dan sebagainya, waktunya itu masih bisa didelay dan sebagainya, dan tidak tiap orang terkena. Tetapi COVID-19 ini bisa kena kepada siapa saja, dan bagaimana kesiapan jiwa untuk menghadapi keadaan kemungkinan terburuk, yaitu kematian. Ini menjadi kekelisahan, kecemasan dari baik orang yang sakit, maupun juga keluarga dari orang yang menderita COVID-19. Namun saya teringat dari satu ayat, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh, Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, saya ingin menitipkan satu ayat ini, karena ketika saudara panik, ketika saudara sedang dalam keadaan mungkin terinfeksi COVID-19, atau ada anggota keluarga yang terkena COVID-19, saudara, kadang-kadang kita lupa, kita lupa bahkan bahwa Tuhan itu adalah pertolongan kita. Kita lupa dengan semua apa yang diajarkan Firman Tuhan. Tapi saya harap saudara tidak lupa kepada satu ayat yang indah ini, ayat ini berkata, mari serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kamu. Setelah ayat ini mengingatkan kita bahwa, yang pertama, Tuhan itu peduli dan memelihara tubuh dan jiwa kita. Kata, ia yang memelihara kamu ini, menekankan tentang Allah itu adalah Allah yang menciptakan, dan sekaligus Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Allah itu adalah Allah yang peduli, kata memelihara di sini dalam bahasa Yunaninya, atau bahasa aslinya adalah bicara tentang Allah yang peduli, Allah yang tidak tinggal diam, dan Allah yang sanggup memelihara. Apa yang sanggup dia lakukan? Dia adalah Allah yang mahu kuasa, yang sanggup memelihara tubuh dan jiwa kita. Segala kecemasan tadi menyangkut tubuh, keluarga, dan jiwa, itu ada di dalam kedaulatan Allah. Kalau tadi Pak Dokter mengatakan rahasia Allah. Rahasia Allah termasuk juga di dalamnya adalah dalam kedaulatan Allah. 1 Petrus 5, ayat yang ke-7 ini, Bapak-Ibu sekalian diawali dengan kata, serahkanlah segala kekhawatirannya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan peduli, dan Tuhan memelihara tubuh dan jiwa kita, maka saran dan nasihatnya adalah serahkanlah. Kata serahkan ini adalah dalam bahasa aslinya, itu artinya adalah meletakkan atau menyerahkan kepada, mempercayakan kepada. Seringkali kita bingung, apa sih artinya beriman di dalam situasi ini. Setelah iman itu bukan berarti diam-diaman tidak melakukan sesuatu. Iman itu bukan berarti tidak bisa khawatir. Iman itu bukan berarti tidak bertindak. Ketika kita mengalami sakit atau terinfeksi COVID-19 atau anggota keluarga kita mengalaminya, maka kita perlu mengambil bagian kita, tanggung jawab kita ke dokter, dirawat, dan sebagainya, sebagai bagian dari tanggung jawab kita, sebagai manusia. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita lakukan kepada Allah yang sanggup memelihara dan peduli itu, yaitu mempercayakan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kata serahkanlah ini, bicara tentang aspek, mempercayakan baik tubuh dan jiwa kita. Sebenarnya tubuh kita adalah bersifat sementara. Karena sakit COVID-19, risiko terburuknya bisa meninggal. Tapi tidak usah COVID-19 pun bisa meninggal juga. Betul ya? Tubuh adalah yang sementara. Tapi untuk tubuh yang sementara, Tuhan peduli dan pelihara. Tuhan peduli dan pelihara. Jadi itu adalah kembali kepada yang tadi dikatakan oleh Pak Dokter Sinto, bahwa adalah rahasia Allah. Kesembuhan adalah milik Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan, tapi Tuhan dalam hikmatnya bisa mengizinkan penyakit mungkin menggerogot di tubuh kita. Sekali lagi, dalam keadaan tidak sakit pun manusia bisa meninggal. Tetapi satu hal yang penting juga, bahwa mari kita percayakan juga jiwa kita. Saat-saat seperti ini adalah saat yang baik untuk merefleksi, introspeksi diri kita. Apakah jiwa kita sudah sungguh kita percayakan kepada Tuhan? Karena kalaupun sampai risiko tertinggi, yaitu tubuh, artinya terjadi kematian, menjadi bagian kita. Tapi kita percayakan jiwa kita kepada sang penciptanya. Saya selama pandemi ini diberi kepercayaan untuk memakamkan beberapa jemaat yang meninggal dunia. Setelah sekalian, selalu saya ingat satu kalimat ayat firman Tuhan dari pengkodlah 12 ayat 7. Debu kembali tanah seperti semulanya, tetapi jiwa kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Setelah itu sebabnya, jangan berhenti hanya concern kepada penyakit Anda atau antisipasi terhadap sakit ini. Ini perlu, justru kenapa kita perlu ada webinar ini. Tapi ayo mulai sekarang, kita juga concern terhadap jiwa kita. Kalaupun risiko tertinggi menjadi bagian yang tidak dapat kita tolak, tetapi yang penting adalah jiwa ini boleh kembali kepada yang mengaruniakannya. Dan itulah yang penting. Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh John Piper di dalam tulisannya, dia berkata begini, virus corona adalah suatu panggilan alarm yang membangunkan kita. Tadinya kita tidur, kita anggap aman, hidup ini tenang dan nyaman. Virus corona adalah suatu alarm yang membangunkan kita agar kita bersiap menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Banyak orang yang bertanya, Musa apa sih artinya kok kita dapat ada situasi seperti ini? Saya suka apa yang dikatakan John Piper. Kita sudah terlalu banyak mencintai dunia, terfokus kepada urusan dunia. Hari ini Tuhan ingin mengatakan bahwa di dalam segala hal, kita ini manusia yang limited, yang tidak bisa menikmati segala keseluruhan dunia ini. Dan ini adalah satu pengingat. Di dalam keterbatasan manusia, mari mencari Tuhan. Bapak-Ibu dan seluruh sekalian, mari kita belajar menyerahkan segala kekuadilan kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita, tubuh dan jiwa kita. Kita percayakan kepada Dia. Mari kita berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama belajar tentang bagaimana menghadapi situasi kritikal yang sedang meneror seluruh umat manusia di seluruh dunia, yaitu virus corona. Bahkan kami mendengar, kami melihat orang-orang, bukan hanya orang-orang yang jauh, orang-orang yang di sekitar kami, bahkan anggota keluarga kami, atau tetangga kami, kerabat kami, mulai ada yang terkena virus corona. Bahkan beberapa di antara mereka mengalami risiko yang tertinggi, yaitu meninggal dunia. Tuhan tolong supaya Engkau pelihara kami, Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan adalah kekuatan kami di saat-saat seperti ini. Lindungi kami, berikan imunitas yang tinggi, supaya kami boleh terhindar dari infeksi virus corona. Tapi bila Tuhan mengizinkan kami mengalami infeksi virus corona, Tuhan tolonglah kami, supaya kami dapat menghadapinya dengan baik, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan di dalam segala hal, mempercayakan tubuh dan jiwa kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk seminar yang telah kami nikmati bersama, menjadi bekal buat kami. Berkati seluruh narasumber, berkati Dr. Robert Sinto, Tuhan pahak ya Tuhan anakmu, boleh menjadi alat Tuhan di dalam dunia medis untuk menangani orang yang sakit, khususnya COVID-19. Tuhan juga jaga lindungi Dr. Sinto ya Tuhan. Tuhan sejak pandemi, kalau dirata-ratakan setiap minggu, empat dokter meninggal dunia karena COVID-19. Tuhan begitu besar perjuangan dokter-dokter dalam penanganan medis. Kami mohonkan Tuhan berkati seluruh dokter-dokter di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, supaya mereka dapat menjalankan pelayanan medisnya, dedikasinya, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk narasumber lainnya, baik Pak Daniel Wongso, Pak Kianto, Tuhan, demikian juga Bu Fitri. Tuhan berkati, supaya Tuhan berikan juga berkat Tuhan bagi Pak Daniel, Pak Kianto, dan juga Bapak dari Bu Fitri, kesehatan, pemulihan dari sakit yang telah dialami. Dan ucap syukur untuk berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu, terima kasih Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan kalau Bapak-Ibu mau memberikan lagi pertanyaan, silakan di kolom chat kepada co-host dengan ID name pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada narasumber, yang pertama adalah untuk Pak Daniel, kemudian nanti yang kedua untuk Dokter Robert. Yang pertama adalah untuk Pak Daniel, di dalam masa mengalami sakit COVID ini, tentunya bukan hal yang mudah, dan baik secara fisik tentunya berpengaruh kepada mental. Nah, kalau dari sharing pengalaman tadi, apa yang kemudian bisa membuat titik balik ketika Pak Daniel merasakan fisik yang seperti demikian, bahkan itu adalah di awal-awal COVID masuk ke Indonesia, tentu tekanan secara mental juga dialami. Nah, apa sih yang membuat kemudian Pak Daniel ini bisa ada titik balik, kemudian semangat di dalam menjalaninya, dan yakin ada bisa sembuh. Baik, saya serahkan kepada Pak Daniel Wongso untuk menjawab hal ini. Dan selanjutnya nanti setelah ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Dokter Robert. Silakan. Baik, terima kasih, Dr. Samuel. Dan terima kasih yang bertanya. Seperti yang saya sharingkan dari awal, tentu ini tidak mudah. Jadi kalau saya bisa katakan, pada saat itu pasti saya beriman sekali, dan bersandar kepada Tuhan, dan saya yakin bahwa saya dapat disembuhkan. Tetapi dengan jujur saya katakan, mengikut Tuhan, tentu esensinya itu adalah pikul salib. Nah, dari situ yang saya tidak mengerti arti pikul salib itu, sehingga saya diputuskan, diponiskan terkena COVID ini. Nah, saya jalanin aja, natural seperti biasa. Tetapi hari lepas hari yang saya alami itu, menyadarkan saya bahwa saya tidak bisa mengandalkan diri saya. Dan saya harus kembali kepada Tuhan. Dan disitulah pergumulan ujian iman saya sungguh-sungguh dipertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Saya pikir intinya tentu pada saat kita sadar benar bahwa ada bagian yang kita harus kerjakan, itu adalah bagian kita sebagai anak Tuhan. yang ada bagian daripada otoritas, daripada Allah sendiri, itu adalah bagian Allah. Dan yang ketiga, bagaimana kita mau taat dan menyerahkan diri seutuhnya, penyerahan diri total kepada Tuhan, maka disitulah karya Tuhan akan diperlihatkan. Baik itu baik, nanti sembuh maupun tidak. Intinya pada saat saya disitu baru tahu bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Daniel. Pertanyaan untuk Dr. Opet adalah, ada dua hal. Yang pertama adalah, obat-obat apa saja sih yang bisa diberikan seandainya itu karantina mandiri di rumah. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kalau orang itu benar-benar sehat, merasakan sehat, tahu dirinya sehat atau merasa sehat, namun saturasi itu menunjukkan 93 atau 94, di bawah 95. Apakah itu berbahaya? Baik, dua hal ini untuk Dr. Opet, dipersilakan. Ya, terima kasih. Yang kedua dulu, kalau saturasi di bawah tapi tidak ada gejala, berbahaya. Karena itu adalah bukti objektif bahwa kadar oksigen di dalam darah kita sebetulnya sudah kurang. Kalau kadarnya kurang, maka oksigen yang sampai ke organ-organ target otak, ginjal, usus, jantung, itu juga berkurang, sehingga fungsi organ pada akhirnya juga bisa terganggu. Nah, jahat nih yang COVID, dia bisa mengakibatkan tidak ada gejala, tapi saturasi turun. Dan itu yang menjadi bahaya di COVID ini. Karena itu, saturasi tetap perlu dipantau. Kalau kurang dari 95, segera datang ke medis, kalau ini skema untuk yang isolasi mandiri ya. Kemudian, ya bisa dapat suplementasi oksigen lebih lanjut. Yang pertama, obat apa yang bisa dikonsumsi untuk isolasi mandiri? Biasanya, multi vitamin semua, tadi saya sudah sampaikan, vitamin C, vitamin D, kemudian zinc, itu minimal, tiga obat yang dianjurkan untuk diberikan untuk mereka yang mengalami isolasi mandiri. Nah, untuk antivirus sendiri, tidak kita anjurkan untuk berikan pada pasien yang asimptomatik, bahkan kalau ingat dari geger, di Bepom terakhir, Bepom tidak meng-approve penelitian yang dikeluarkan oleh salah satu universitas di Indonesia, karena penelitiannya banyak justru dikerjakan pada populasi yang tidak bergejala. Jadi, kan kita tidak bisa mengukur keberhasilan terapi kalau dikerjakan pada populasi yang tidak bergejala. Jadi, untuk sampai saat ini, semua yang tidak bergejala, memang semuanya adalah terapi suportif dengan obat-obatan. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih untuk Dr. Prof. Sinto, ya. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya itu orang yang terkena sakit COVID dan punya sakit bawaan, begitu ya, jenis-jenis sakit bawaan yang lain itu yang kira-kira berbahaya itu apa sih? Atau mungkin rentan sekali, kemudian fatal akibatnya, kalau disandingkan dengan COVID, begitu ya. Misalnya, apakah kalau dengan cancer, dengan stadium 4 itu apakah berbahaya atau tidak, begitu ya. Nah, kemudian, selain itu pertanyaan yang kedua adalah, kalau misalnya orang itu sudah sembuh dari COVID, apakah virus COVID itu akan menetap, atau berapa lama kalau misalnya itu menetap, begitu ya. Terima kasih. Silakan, Dr. Ya, terima kasih. Jadi, virus COVID itu tidak menetap di dalam badan kita. Jadi, dulu pada waktu awal kita sempat mencurigai, jangan-jangan ini menetap di badan kita. Tapi, semakin ke sini penelitian menunjukkan bahwa virus ini bukan virus seperti hepatitis B yang bisa menetap, gitu ya. Atau virus HPV. Ini virus yang sekali kena, sembuh, hilang, selesai. Gitu ya. Jadi, sementara ilmu kita sampai sejauh ini menganggap bahwa ini virus yang self-limiting, yang bisa hilang, sembuh, atau meninggal. Yang berikutnya, sakit bawaan. Nah, ini yang menjadi sulit. Dulu, orang berpikir bahwa kalau orang dengan penyakit pemberat, maka hasil outcome-nya atau hasil keluarannya akan menjadi lebih berat. Tadi sudah disebut beberapa. Misalnya, pasien dengan diabetes, atau pasien yang gemuk, gitu ya. Dengan segala penyebabnya, itu memang outcome-nya biasanya menjadi lebih buruk dibanding dengan yang tidak mengalami itu. Nah, kalau ditanya apakah penyakit lain, misalnya kanker, atau saya autoimun, punya, pakai obat tertentu, gitu ya. Apakah itu membuat saya menjadi lebih jelek hasil keluarnya? Tentu belum tahu juga. Jawabannya, tidak jelas apakah memang ini memperburuk atau tidak. Mengapa? Dulu orang pada waktu awal mengira bahwa kalau kekebalan tubuh itu turun atau rendah, maka hasilnya akan lebih buruk. Tapi kemudian bulan Mei-Juni itu keluar recovery trial menunjukkan justru obat untuk menyelamatkan dia yang bisa mengurangi mortalitas atau kematian adalah obat untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Ternyata bahwa yang membuat ini menjadi buruk pada pasien COVID adalah justru ketika virus itu membuat respon tubuh yang berlebihan, bukan virus itu yang mematikan seseorang, tetapi respon tubuh yang berlebihan itu yang mematikan seseorang yang kemudian ditekan dengan menggunakan obat untuk menekan kekebalan tubuh. Sehingga kalau ditanya apakah memang orang yang minum dalam keadaan dan kekebalan tubuh itu akan hasilnya lebih buruk atau tidak, belum tentu. Kita butuh lebih banyak penelitian untuk bisa menyimpulkan apakah orang-orang tersebut keluarannya lebih jelek atau tidak. Demikian Bapak. Terima kasih. Kalau pertanyaannya seperti ini, apakah saat ini, begitu ya dokter ya, kalau saat ini apakah sudah aman kalau misalnya kita mau pergi ke mal, begitu ya, atau mungkin sampai kapan sih tanda-tanda mengatakan bahwa itu aman kalau ke mal dan kerumunan-kerumunan orang lebih banyak, begitu. Silahkan dokter. Ya, terima kasih Pak. Jadi, saya jawab dalam konteks epidemiologi penyakit infeksi. Jadi, ada yang namanya RO. RO itu adalah derajat transmisi. Derajat transmisi itu artinya satu orang bisa menurunkan pada beberapa orang. Nah, ternyata RO itu mengikuti pola statistik. Pada waktu pemerintah melepas transisi itu menjadi yang lebih longgar, maka pada waktu itu RO di Jakarta itu di bawah satu. Jadi, rata-rata kita akan bilang bahwa penyakit infeksi itu bisa less contagious kalau RO-nya kemampuan untuk menularkan atau daya tularnya itu kurang dari satu. Nah, kalau ditanya sekarang RO-nya berapa, tidak ada yang menunjukkan angka lagi tuh sekarang RO-nya berapa untuk di Jakarta. gitu misalnya. Jadi, ikuti hitungan pemerintah gitu ya. Tapi, andai pun memang sudah boleh untuk datang ke mal lagi, tetap lakukan protokol kesehatan. Jadi, ya jangan berkerumun. Jadi, saya sudah tunjukkan kalau kita menjaga jarak satu meter, itu turun 80 persen gitu ya. Kemudian pakai masker, nambah lagi. Kemudian satu lagi face shield gitu ya. Nah, lakukan itu semua dalam konteks masyarakat yang penularannya sudah rendah, ya mudah-mudahan itu bisa menurunkan risiko penularan. Nah, tetapi yang penting buat saya adalah bukan apakah boleh atau tidak. Jadi, kalau menyinggung kalimat firman Tuhan, kan bukan masalah boleh makan atau tidak, tetapi apakah berguna, bermanfaat atau tidak. Jadi, ya tinggal ditimbang-timbang. Pemerintah membuka kesempatan akses untuk kita bisa jalan-jalan, ya benar, kita boleh pergi. Tapi, apakah kita pergi itu bermanfaat atau tidak? Kalau kita hitung bahwa manfaatnya lebih gede, lebih besar dari risiko, ya nggak usah lakukan itu. Tapi kalau memang manfaatnya perlu, ya silahkan lakukan itu. Jadi, mungkin kembalikan lagi, bukan hanya boleh atau tidak, tetapi ya bermanfaat atau tidak. Demikian Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada 15 menit ke depan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Namun, kalau masih ada pertanyaan, silahkan dimasukkan dalam kolom chat ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk Ibu Fitri. Untuk Ibu Fitri, apakah ada biaya yang dikeluarkan saat dirawat di rumah sakit perujukan? Lalu, apakah penyakit, mungkin ini entah itu nanti Ibu Fitri atau Pak Robert belum jawab ya. Apakah untuk penyakit COVID ini semuanya di-cover oleh pemerintah? Entah itu BPJS atau Kemenkes begitu ya. Silahkan untuk Ibu Fitri terlebih dahulu. Untuk yang pertama, yang papa saya, itu kita waktu ke rumah sakit Lipo Karawaci, itu kan kita masuk ke IGD. Itu semua biaya ditanggung sih. Seharusnya ukurannya itu adalah kita harus membawa hasil swab positif. Tapi pada saat itu papa saya belum swab. Cuma dari hasil koraksnya itu, karena hasil paru-parunya sudah cukup berat, sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa tanpa swab pun, papa saya sudah positif COVID. Jadi, waktu di Solong Lipo Karawaci, kita tidak kena cas apapun. Terus kemudian, waktu kita dipindahin menggunakan ambulans, semua juga free di Siloam Kelapa II. Yang saya, yang kita keluarkan itu waktu di rumah sakit Royal Arumah. Nah, itu kita membayar untuk hasil, ada hasil secek seperti toras, terus hasil cek darah, maupun hasil, apa ya, EKG yang nggak salah ya, sama oksigen yang kita pakai di sana. Terus kemudian untuk tanpa saya, yang di Siloam Bekasi, itu juga rumah sakit rujukan. Nah, itu juga free. Jadi, selama dari awal, itu standar saya sudah bawa hasil swab. Jadi, requirement-nya adalah bawa hasil swab, bawa ATP, dan kita isi form free sih. Kalau untuk Siloam Lipo Karawaci, memang ada form yang harus kita isi. Di situ ada pertanyaan seperti ini, apakah kos ini, satu, menggunakan BPJS, atau menggunakan, karena papa saya nggak ada BPJS, atau menggunakan asuransi, papa saya juga nggak punya asuransi. Yang ketiga, pertanyaan itu ada tunjangan pemerintah. Nah, waktu itu kita circle tujuan pemerintah. Jadi, memang jadi kos pemerintah. Oke, baik. Ternyata sudah terjawab. Pertanyaan yang kedua juga. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah untuk Dr. Robert, berkenaan dengan probiotik. Apakah minum probiotik itu membantu untuk stamina tubuh? Kemudian, kalau misalnya kayak madu, kemudian jahe, dan sebagainya, apakah memang benar? Itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya nggak punya banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Karena, kalau saya berusaha untuk menjawab secara evidence, atau ada bukti ilmiahnya, maka sejauh ini saya belum bisa menemukan bukti ilmiah untuk penggunaan barang-barang atau obat-obat yang tadi sudah disebut. Tetapi, selama itu tidak harm, mau ditambahkan, boleh. Saya pikir jawaban diplomatisnya seperti itu. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih, dokter. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ini kepada, bila pasien dinyatakan negatif dan pulang dari rumah sakit, apakah pasien masih bisa menularkan? Nah, kepada dokter Robert ya. Apakah kalau pasien itu sudah pulang dan kemudian dinyatakan negatif, apakah bisa menularkan kembali? Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kalau sudah menyelesaikan fase isolasi seperti yang tadi sudah mengikuti regulasi, ya kita boleh percaya bahwa dia tidak lagi menularkan. Tetapi, sebetulnya, kalau saya mau lebih jauh memikirkan, masalah tidak menularkan atau menularkan itu kan masalah pencegahan APD. Nah, sekarang kan dia masih mungkin juga tertular. Jadi, ya sebetulnya status dia tidak menghalangi dia untuk tetap harus pakai APD. Jadi, dia tidak menularkan dan pada posisi yang sama, dia juga tidak menjadi mudah untuk ditularkan. Jadi, gitu jawabannya Pak. Mungkin, jadi ya bukan hanya sekedar menular atau tidak menular, tapi lebih penting lagi adalah bahwa tetap harus pakai APD walaupun orang tersebut sudah sembuh. Pada saat yang sama dia mencegah tertular, dia juga akan mencegah untuk menjadi penular. Ya, kalau hampir mirip dengan itu. Kalau orang yang sudah kena COVID, apakah mungkin bisa kena lagi, dok? Kalau sudah ada imun di tubuhnya? Ya, terima kasih Pak. Jadi, tadi saya sudah sampaikan bahwa kekebalan itu sekarang sedang lagi diteliti. Apakah memang akan berlangsung lama atau tidak. Tapi rata-rata dalam tiga bulan kekebalan itu bisa turun. Nah, ada juga orang yang tidak muncul kekebalannya sama sekali. Laporan reinfeksi atau infeksi kembali sampai saat ini di dunia itu baru hanya satu dilaporkan di Hong Kong. Nah, kita bisa katakan bahwa itu infeksi berulang kalau kita yakin bahwa virus yang kedua adalah virus yang sangat atau pasti berbeda dengan virus pertama. Nah, untuk itu butuh pemeriksaan tambahan namanya genome sequencing yang tidak rutin dikerjakan di Indonesia. Nah, yang sering jadi salah pengertian itu kan kalau yang sudah negatif, kemudian positif kembali. Dan kemudian dikatakan ini adalah infeksi. Nah, nanti dulu. Jangan-jangan, yang tadi saya bilang yang lalu itu pas dicedok cendolnya tidak ketemu. Kemudian sekarang cendolnya ada. Bukan berarti tiba-tiba ada cendol lagi di dalam tempat wadah panci itu kan. Tapi ya mungkin saja yang lalu itu tidak tercedok. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Baik, ternyata pertanyaan sudah terjawab semua dan sudah tidak ada yang lain. Dan sudah kami gabungkan beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya seperti itu. Jadi sebelum diakhiri, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap narasumber yang sudah bergabung dari pagi sampai siang hari ini. Dan juga untuk rekan-rekan yang sudah join, terima kasih. Ada beberapa orang yang baik di Jakarta maupun dari luar Jakarta. Dan juga terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih semuanya. dan kita akan akhiri, akan talk show hari ini. Dan biarlah apa yang sudah kita dengar bersama-sama boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih. Dan untuk hari ini, talk show hari ini juga, rekamannya bisa didapatkan di channel GKY Kebayoran Baru. Jadi silakan masuk ke YouTube, kemudian cari saja GKY Kebayoran Baru. Nanti di sana ada rekaman untuk hari ini. Terima kasih. Demikian pertemuan kita, demikian talk show kita, dan mari kita memberikan applause secara virtual kepada setiap narasumber dan juga panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang. Dan kita berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati Selamat menikmati